Feng Feiyun tidak waspada terhadap Nalan Suejian. Orang lain mungkin mengingini kitab suci, tetapi bukan dia. Menurut pendapat Feng Feiyun, menyelamatkan Nalan jauh lebih penting daripada meninggalkan kerajaan surgawi. Buda emas setinggi tujuh inci melayang di udara, bersinar cemerlang dan mengalir dengan kekuatan suci yang tiada taraf. Di belakang Buda emas, tujuh diagram ulat sutera terus berubah, dari diagram telur ke diagram ulat sutera muda, ke diagram kupu-kupu. Setiap diagram berisi transformasi yang mendalam dan mendalam, dan semakin jauh, semakin banyak transformasi yang terjadi. Meskipun Nalan Suejian tidak tertarik pada agama Buda, dia ingin mengembalikan penampilan aslinya dan tetap berada di sisi Feng Feiyun. Dia tidak harus bersembunyi darinya dengan topi bambu setiap hari. Karena itu, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk berkultivasi dan memahami. Dia sedang mempelajari diagram pertama, telur ulat sutera, sementara Feng Feiyun sedang mempelajari diagram kedua, telur ulat sutera muda. Kultivasi Feng Feiyun saat ini dibatasi oleh tulisan suci. Hanya dengan memahami kitab suci lebih dalam barulah dia dapat mencapai alam yang lebih tinggi. Objek eksternal tidak lagi berguna baginya. Setelah mendapatkan tulang mata Phoenix, tatapan Phoenix surgawi Feng Feiyun mencapai tingkat mampu mengintip ke langit dan bumi, memungkinkan dia untuk memahami apapun dalam waktu singkat. Yang lain membutuhkan satu tahun untuk memahami sebuah kitab suci, tetapi dia hanya membutuhkan satu hari. Selain itu, ia memiliki ingatan dan pemahaman kehidupan sebelumnya tentang dao surgawi, memungkinkannya untuk memahami dao surgawi lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, Feng Feiyun dapat memahami lebih dari seratus variasi telur ulat sutera muda dalam sehari, terkadang bahkan tiga hingga empat ratus variasi. Tentu saja, selain dari pemahamannya sendiri, dia juga akan memberikan petunjuk kepada nalan tentang diagram telur ulat sutera. Diagram telur ulat muda memiliki total tiga ribu variasi, tetapi Feng Feiyun hanya membutuhkan tiga hari untuk memahaminya, mengubah energi spiritual di tubuhnya menjadi energi Buddha. Nalan Suejian memiliki enam sarira di dalam tubuhnya, jadi dia terlahir dengan fisik Buddhis. Pemahamannya tentang tulisan suci juga sangat cepat. Di bawah bimbingan Feng Feiyun, dia dengan cepat mencapai ambang pintu. Dalam sebulan terakhir, dia telah memahami dua ribu variasi, lebih cepat dari yang dibayangkan Feng Feiyun. Selama sebulan terakhir, mereka juga akan pergi ke ladang obat untuk mengeluarkan wortel. Tidak, untuk mengeluarkan ginseng ungu, makan ramuan roh, minum air mata air roh, dan mengumpulkan ramuan roh dan ramuan berharga. Mereka membuka beberapa kuil dan menemukan banyak barang bagus di dalamnya. Namun, mereka masih belum menemukan senjata Buddha yang benar-benar ampuh. Kemajuan kultifasi nalan Suejian sangat cepat. Setelah mempraktikkan kitab suci ulat emas, umurnya mulai pulih, dan dia menjadi semakin muda, tetapi dia masih tidak mengizinkan Feng Feiyun untuk melihatnya. Setiap kali Feng Feiyun ingin melepas topi bambunya, dia akan menangis. Kemudian, Feng Feiyun akan menarik kembali tangannya, dan dia akan tertawa lagi. Suatu hari, Feng Feiyun membawa nalan Suejian ke ruang terbuka di gunung abadi dan berkata, Aku punya sesuatu yang sangat bagus untukmu. Feng Feiyun memegang kitab ulat sutra emas di satu tangan dan menembakkan cahaya Buddha dengan tangan lainnya. Kemudian, aliran emas terbang dari langit, panjangnya lebih dari seribu meter. Itu mengalir di udara, melahirkan cahaya yang menyilaukan, seperti sungai dewa yang mengalir dari sembilan langit. Sangat cantik, mata nalan Suejian berkabut saat dia duduk di jembatan batu berbentuk busur. Tiba-tiba, setetes cairan emas terbang ke arahnya dan langsung menyatu dengan tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang sangat agung yang murni hingga ekstrim, menyebabkan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha. Bunga teratai muncul di bawah kakinya, dan cahaya Buddha muncul di atas kepalanya. Ini adalah inti dari energi budis dari kerajaan surgawi. Cobalah untuk mengedarkan energimu dan serap sebanyak mungkin, kata Feng Feiyun. Ini adalah inti dari dunia rahasia tingkat tinggi. Bahkan satu tetes pun dapat memungkinkan seorang kultifator mandat surga menerobos satu atau dua alam utama. Pada awalnya, Feng Feiyun tidak memberikannya karena dia takut tubuhnya tidak akan mampu menanganinya. Tetapi setelah sebulan berkultifasi, tubuhnya telah banyak pulih. Dia harus bisa memperbaiki setetes energi. Feng Feiyun melihat bahwa dia telah stabil sehingga dia memanggil 20 tetes energi dan menelan semuanya. Dia kemudian duduk dalam pose meditasi di udara untuk berkultifasi. Alasan terbesar Feng Feiyun tidak bisa meningkat adalah karena pemahamannya terhadap kitab suci. Selama bulan ini, Feng Feiyun mempelajari 10.000 transformasi diagram kedua, ulat sutra muda. Ada total 18.000 transformasi. Baru sebulan yang lalu, Feng Feiyun hanya belajar beberapa ratus. Sekarang dia memiliki 10.000, kultifasinya pasti akan meningkat. Hanya dalam tiga hari, Feng Feiyun memurnikan ke-20 tetes energi dan mencapai tingkat menengah dari mandat surga, sangat dekat dengan tahap akhir. Dia merasa belum kenyang jadi dia memanggil 10 tetes lagi. Kali ini, dia tidak hanya mencapai tahap akhir, tetapi dia juga memadatkan tulang Phoenix ke-8. Fisiknya maju selangkah lagi. Kali ini, Feng Feiyun merasa berbeda. Seolah-olah dia telah menyentuh penghalang antara hidup dan mati. Dia bisa merasakan energi ini beredar di sekelilingnya di mana-mana, tetapi sulit untuk benar-benar memahaminya. Feng Feiyun tahu bahwa ini adalah kekuatan nirwana hidup dan mati. Begitu dia menangkap seutas energi ini, dia akan berada di tingkat makhluk tercerahkan semu. Ini adalah kekuatan nirwana hidup dan mati. Jika dia bisa menangkap seutas energi ini, dia akan berada di tingkat makhluk tercerahkan semu. Meskipun Feiyun tahu kekuatan ini dan cara kerjanya, dia tidak bisa menangkapnya. Dia hanya sedikit off. Ini adalah tanda bahwa dia tidak cukup kuat. Dia membutuhkan lebih banyak kultivasi. Namun, dibandingkan dengan yang lain, dia juga memiliki keunggulan. Ini karena dia tahu bagaimana menggunakan dan mengendalikan kekuatan ini, jadi lebih mudah baginya untuk menangkap kekuatan ini, dan kemudian lebih mudah baginya untuk menjinakkan kekuatan ini dan mengubahnya menjadi miliknya. Banyak jenius yang tidak berpengalaman dihentikan oleh penghalang ini selama sisa hidup mereka. Mandat surga tingkat sembilan puncak seharusnya sedikit lebih mudah. Pikir Feng Feiyun. Nalan telah memurnikan setetes energi buddhis itu dan mencapai tingkat keempat. Dia memiliki lingkaran suci di sekelilingnya. Dia memegang tasbih Buddha di tangannya sambil mengenakan jubah Buddha Nalan. Dia tampak seperti bodhisattva cantik yang turun dari langit. Dia pertama kali melihat tangannya. Kulit awalnya yang kekuningan menjadi sangat putih dan halus seperti kulit bayi. Bahkan ada cahaya Buddha yang berkilau dan tembus cahaya mengalir di atasnya. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia menyentuh wajahnya di bawah topi bambu dan buru-buru berlari ke sisi mata air roh. Dia mengangkat sudut kerudung dan melihat pemandangan indah di dalam air. Dia sangat bahagia sampai dia menangis karena bahagia. Hai, Feng Feiyun berkata dari belakang. Apakah ada orang yang narsis sepertimu? Apakah kamu sudah cukup melihatnya? Tidak, aku belum. Nalan meletakkan cadar dan memeluk Feng Feiyun dengan erat sambil masih menangis. Dia merasa dada Feng Feiyun begitu tebal dan dapat diandalkan. Bisakah aku melihatmu sekarang? Feng Feiyun berbisik ke telinganya. Tidak, aku belum pulih sepenuhnya. Aku bisa lebih muda dan lebih cantik. Nalan menekan topinya seolah-olah dia takut Feng Feiyun tiba-tiba melepasnya. Bagus, bagus. Anda adalah yang tercantuk di dunia. Tidak ada yang lebih cantik dari Anda. Feng Feiyun tersenyum. Lebih cantik dari Namong Hongyan. Feng Feiyun terdiam dan memikirkan jiwa dewi tertinggi yang dibawa pergi oleh Permaisuri. Dia telah berada di kerajaan selama lebih dari 40 hari sekarang. Ibu kota pasti dikepung oleh tentara. Siapa yang tahu apakah itu telah dilanggar atau tidak. Dengan Permaisuri dan Kaisar sebelumnya di sini, seharusnya tidak semudah itu. Bagaimanapun, dinasti telah ada di sini selama beberapa ribu tahun. Tetapi bagaimana jika modal itu dilanggar? Apalagi, batas waktu tiga bulan semakin dekat. Jika dia tidak menyerahkan lima juta batu roh dalam waktu tiga bulan, hanya surga yang tahu hal gila apa yang akan dia lakukan. Nalan sepertinya merasakan suasana hati Feng Feiyun dan bertanya, Kamu ingin keluar? Saya harus. Feng Feiyun menganggup dan berkata dengan suara kering. Nalan memeluknya lebih erat. Bulan ini adalah saat yang paling membahagiakan baginya. Dia tidak ingin membiarkan Feng Feiyun pergi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan Feng Feiyun di sini. Saya bisa bantu Anda. Dia perlahan melepas ikat pinggangnya dan memberikannya kepada Feng Feiyun, saya tahu Anda ingin menyelamatkan muka dan tidak ingin bertanya. Saya akan memberikannya kepada Anda sekarang. Nalan mengenakan jubah putih yang menonjolkan leher seputih salju dan rambut hitamnya. Lekup tubuhnya indah dan suci dengan aura Buddha di sekujur tubuhnya. Dia tampak seperti peri Buddha dalam legenda. Feng Feiyun menatapnya. Dia tahu bahwa kekuatan gabungan dari lima pakaian bisa menghentikan keberadaan peti mati. Namun, dia tidak bisa bertanya padanya karena dia merasa kasihan padanya. Bahkan setelah datang ke kerajaan, dia tidak pernah berpikir untuk mengambil pakaiannya. Sama seperti perasaan Feng Feiyun bahwa Firibert Gaun adalah milik Nalan Suejian, Nalan Robe juga hanya milik Nalan Suejian. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk memakainya. Pada akhirnya, Feng Feiyun menerima jubah Nalan. Masih ada kehangatan dan aroma samar di atasnya. Dia tersenyum dan berkata, Siapa bilang aku ingin menyelamatkan muka? Aku hanya tidak suka memakai pakaian wanita. Lalu kenapa kamu memakai pakaian Nalan Suejian? Nalan Suejian bertanya. Mengenakan lima pakaian itu mampu melepaskan kekuatan yang tak terduga. Ini berarti ada hubungan tertentu antara kelima pakaian tersebut. Itu normal bagi Nalan Suejian untuk merasakan Firibert Gaunnya. Apakah semua wanita sesensitif ini? Feng Feiyun bertanya. Nalan Suejian terkikik dan berkata, Selama kamu tidak memberikan pakaian ku kepada wanita lain untuk dipakai, aku tidak akan sensitif. Pergi sekarang. Aku tahu kau sangat ingin keluar. Ingatlah untuk memberi tahu biksu itu bahwa saya berada di tingkat keempat sehingga dia tidak terus mengomeli saya seperti nenek tua. Aku pasti akan membawa pesan itu. Feng Feiyun mengenakan lima pakaian dan membuka jalan menuju kerajaan. Dia berubah menjadi sinar dan terbang keluar. 812 Lima pakaian dewa menyatu menjadi satu, seolah-olah lima bagian berbeda telah menyatu menjadi satu. Mereka benar-benar perlahan meleleh, direkatkan, dan pada akhirnya, mereka benar-benar menyatu, menjalin menjadi pola seperti sisik, mengeluarkan aura draconik yang luas. Raur Deru naga ilahi bergema di telinganya. Seolah-olah dia terbungkus di dalam tubuh naga. Kau! Berikutnya terdengar teriakan burung Phoenix. Itu masih setajam dan menakutkan seperti sebelumnya. Ini adalah pakaian dewa yang terbuat dari kulit burung Phoenix dan sisik naga dewa. Namun, pakaian ilahi ini telah dipecah menjadi lima bagian, atau lebih tepatnya, dipecah menjadi lima bentuk yang berbeda, gaun firibat, gaun sembilan merpati, gaun naga regal, jubah gaib, dan jubah budanaran. Kulit Phoenix bertatahkan sisik naga, dan sutra-ulah sutra tak terlihat dijalin ke lapisannya. Itu disempurnakan menggunakan teknik terbaik dari sekte Buddha dan Tao. Ada diagram Ramalan dan Rune Buddha terukir di atasnya. Bagian depan adalah kulit Phoenix dengan sisik naga, dan bagian belakang adalah jubah gaib. Ini jelas merupakan teknik terbaik. Setiap tekniknya luar biasa, dan bahannya sangat langka. Guru Buddha yang bisa menyempurnakan pakaian ini tidak mudah ditemukan. Ini, ini, kulitku. Jantung Feng Fei Yun berdetak kencang. Aura kulit Phoenix ini terlalu familiar karena itu adalah kulit Fei Yun dari kehidupan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Jubah ilahi ini disempurnakan oleh seseorang yang ditemukan Sui Yue Ting. Tidak, ini tidak benar. Lima pakaian dewa telah ada selama beberapa ribu tahun di dinasti Jin. Bagaimana kulit saya bisa muncul beberapa ribu tahun yang lalu? Bahkan jika Sui Yue Ting menemukan seseorang untuk menyempurnakan pakaian ilahi ini, dia tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan dinasti Jin kecuali dia sengaja melakukannya. Sayangnya, ini tidak masuk akal. Dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Feng Fei Yun menemukan bahwa kelahiran kembali kali ini bahkan lebih membingungkan. Jika dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi, hanya ada satu cara, dan itu adalah menemukan Sui Yue Ting dan bertanya langsung padanya. Yama mencibir, aku tahu kamu akan keluar. Mati. Cakar yang dipenuhi energi jahat menekan kepala Feng Fei Yun. Feng Fei Yun mendorong tangannya ke belakang, telapak tangannya ditutupi dengan nyala api, seperti cakar naga, langsung menamparkan Raja Yama. Yama King berteriak dengan sedih saat dia menabrak dinding botol hantu surgawi. Huh, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersamamu. Feng Fei Yun menyingkirkan budak emas raksasa dan terbang keluar dari botol hantu langit. Suara Yama datang dari botol hantu, tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Feng Fei Yun terbang keluar dari botol hantu langit. Di dalam kabut yang kacau, sidik jari berdarah besar menekannya. Ini adalah kekuatan keberadaan di peti mati batu kuning, dan itu berkali-kali lebih kuat dari Raja Yama saat ini. Mata Feng Fei Yun dingin, tubuhnya terkoyak dan melebar, berubah menjadi burung phoenix besar. Namun, phoenix ini tidak memiliki bulu, melainkan sisik naga. Burung phoenix melebarkan sayapnya, tubuhnya sangat besar. Ini adalah ukuran tubuh Feng Fei Yun sebelumnya, sayapnya panjangnya 9000 mil. Tentu saja, ini hanya kulit burung phoenix, dan jauh dari kekuatan tubuh Feng Fei Yun sebelumnya. Itu bahkan tidak seperseratus ribu dari kekuatan tubuh sebelumnya, tapi itu masih cukup menakutkan, dan auranya sangat menakutkan. Ini adalah aura phoenix alam abadi tingkat 9. Biarkan aku melihat hal seperti apa kamu. Suara Feng Fei Yun menakutkan. Burung phoenix membuka matanya, dan matanya sebesar danau. Mungkin bahkan orang sungguhan pun akan takut dengan sepasang mata ini. Cakar berdarah di peti mati batu kuning juga ditakuti oleh aura burung phoenix, dan menyusut kembali. Jadi itu adalah genangan darah yang telah mendapatkan kesadaran. Tatapan phoenix Fei Yun mengungkapkan semua yang ada di dalam peti mati. Feng Fei Yun mengeluarkan botol hantu langit, dan berkata kepada Yama di dalam, peti mati batu kuning ini adalah wadah nirvana untuk nirvana terakhirmu, kan? Huff! Siapa kamu? Perasaan spiritual Yama sangat kuat, dan dia bisa merasakan bahwa Feng Fei Yun tidak biasa. Dia sepertinya telah meremehkannya di masa lalu. Feng Fei Yun berkata lagi, Luar biasa, kamu benar-benar melewati nirvana tujuh kali untuk menerobos ke alam abadi. Kolam berdarah di peti mati batu kuning adalah darah tua yang tertinggal setelah kamu melewati nirvana tujuh kali. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, darah tua mengembangkan kesadarannya sendiri, dan mengubah peti mati ini menjadi peti mati yang jahat. Lawasanmu terlalu kuat, Yama menggertakkan giginya. Feng Fei Yun melanjutkan, Sekarang aku memikirkannya, gua kehancuran juga menemukan peti mati ini di makam munculnya surga. Aku khawatir peti mati ini adalah senjatamu. Biarkan aku melihat apa peringkatnya. Dengan bantuan kulit Phoenix, semua kemampuan Feng Fei Yun meningkat. Wow, ini sekuat harta roh peringkat ke-10, tidak sederhana, tidak sederhana sama sekali. Mendesah, sayang sekali peringkatnya terlalu tinggi, saya tidak bisa menggunakannya sekarang. Feng Fei Yun dengan cepat menentukan kekuatan peti mati itu. Feng Fei Yun hanya berada di tahap akhir dari mandat surga tingkat 9. Dia bisa menggunakan harta roh peringkat ke-3 sesuka hatinya, dan dia hampir tidak bisa menggunakan yang peringkat ke-4. Dia juga bisa menggunakan yang peringkat 5, tetapi mereka akan menghabiskan banyak energi. Misalnya, Fei Yun bisa menggunakan bejana roh tetapi hanya selama 2 jam. Apalagi, dia hanya bisa menggunakan sebagian dari kemampuan terbangnya, bukan sisanya. Itu seperti anak kecil. Baginya, pistol sudah menjadi senjata pembunuh terkuat. Itu bisa langsung membunuh seorang anak dengan pisau besar. Namun, jika Anda memberinya hulu ledak nuklir, dia bahkan tidak akan bisa mengambilnya dan melemparkannya ke seseorang, apalagi meluncurkannya. Terkadang, senjata hanyalah senjata sekunder. Menjadi kuat bukan berarti itu yang paling praktis. Untuk Feng Fei Yun, harta roh peringkat ke-4 adalah yang paling praktis. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa peringkat yang lebih tinggi tidak berguna. Misalnya, kapal itu bisa digunakan untuk melarikan diri. Tak seorang pun di dinasti Jin bisa mengejar itu. Contoh lain adalah peti mati batu ini. Jika digunakan dengan baik, itu bisa membunuh seseorang seperti yang mulia nomor satu dunia. Itu bahkan bisa digunakan untuk memenjarakan seseorang yang bahkan lebih kuat. Ini adalah penjara besar. Bahkan jika seseorang seperti kaisar jahat dipenjara di sini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika Feng Fei Yun ingin pergi, dia harus menaklukkan roh peti mati terlebih dahulu. Roh artefak dari peti mati batu kuning kuno secara alami adalah roh jahat dari kolam darah. Roh jahat ini tak terduga. Bahkan jika Feng Fei Yun mengenakan jubah sisik naga, dia tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, itu ditekan oleh aura naga dan phoenix, sehingga tidak berani menyerang. Menundukkan roh terlalu mudah bagi Feng Fei Yun. Dia hanya perlu mengeluarkan vesel itu dan itu akan menghasilkan tidak peduli seberapa kuat itu. Ini adalah Saint Tracer, raja dari semua harta roh. Harta karun roh lainnya harus sujud di hadapannya, seperti subjek yang berlutut di hadapan seorang kaisar. Berapa lama kamu lahir? Feng Fei Yun bertanya pada roh jahat itu. 3000 tahun yang lalu, ia memperoleh kesadaran. Genangan darah jahat mengembun menjadi kabut darah dan melayang di atas telapak tangan Feng Fei Yun. Darah tua yang ditinggalkan oleh Nirvana ke-7 Yama sudah sangat kuat. Sekarang, darah tua itu melahirkan kebijaksanaannya sendiri dan memurnikan peti batu itu menjadi tubuhnya sendiri, mengubahnya menjadi harta roh. Kurasa bahkan Yama tidak mengharapkan ini. Karena Feng Fei Yun bisa mengendalikan semangat peti mati batu, dia bisa membukanya sesuka hati. Selain itu, dia juga bisa mengendalikan beberapa kekuatan sederhana. Setelah Feng Fei Yun terbang keluar dari peti mati batu, dia bahkan tidak melihat sekelilingnya. Dia segera melepas jubah sisik naga dan mengeluarkan batu roh untuk memulihkan Yuan Qi-nya. Ketika dia mengenakan jubah, itu terlihat perkasa dan mendominasi. Tapi ketika dia melepasnya, itu langsung menjadi tumpul. Jubah skala naga memang kuat, tapi mengkonsumsi terlalu banyak spirit Qi. Menekan roh jahat di peti mati batu untuk waktu singkat hampir menghabiskan semua roh ki Feng Fei Yun. Sepertinya kultivasi perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Mencoba menggunakan trik dan tiba-tiba mendapatkan kekuatan luar biasa tidak akan bertahan lama. Feng Fei Yun menghitung bahwa dia bisa bertahan sekitar 10 menit dengan jubah skala naga. Jika dia menggunakan wujud poeniksnya, itu hanya akan bertahan 3 menit. Itu sudah sangat mengesankan. Dalam beberapa situasi berbahaya, bahkan 1 menit pun dapat mengubah hasil pertempuran. Aku seharusnya tidak memakai jubah ini kecuali aku harus. Feng Fei Yun cukup kuat pada tahap akhir dari tingkat ke-9. Dia tak terkalahkan melawan mereka yang berada di bawah level Enlightened Bang. Bahkan makhluk tercerahkan yang lebih lemah tidak akan cocok untuknya. Melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Oh, di mana saya? Feng Fei Yun mendapati dirinya berada di ruang bawah tanah yang gelap. Setelah keluar, Feng Fei Yun segera mengenali tempat ini. Ini adalah tempat di mana dia bertarung melawan para ahli dari dunia Yin dan Yang. Dulunya adalah kediaman Long Chang Yue. Sedangkan untuk Wall Turtle, Bin Ning Suai, Chang Yue, dan Little Demones, dia tidak tahu ke mana mereka pergi. Feng Fei Yun bisa mendengar kereta perang dan dentingan armor. Semua formasi di ibu kota telah diaktifkan. Setiap bangunan memiliki formasi kecil. Setiap jalan memiliki formasi tingkat menengah. Setiap kota memiliki formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah pekerjaan klan kerajaan selama beberapa ribu tahun. Ibu kota itu seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan dengan kultivasi Feng Fei Yun saat ini, dia tidak bisa menggunakan niat sucinya untuk menembus lapisan formasi. Itu akan dihentikan setelah 100 mil. Ini sudah cukup kuat. Banyak pembudidaya bahkan tidak bisa menembus satu formasi pun. Feng Fei Yun tidak tahu situasinya sekarang. Namun, fakta bahwa formasi masih utuh berarti ibu kota belum jatuh. Beberapa ribu tahun persiapan tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Orang-orang ini sangat berbakat. Mereka benar-benar membawa peti mati itu ke ibu kota. Huh. Sungguh rekan setim yang seperti babi. Fei Yun melihat ke langit dan menghela nafas. Dia merasa ditipu oleh kelompok penyu berbulu dan bining suai kali ini. Membawa peti mati ke Endeles Land masih lebih baik daripada membawanya ke ibu kota. Seolah-olah Feng Fei Yun tertidur di tandu. Ketika dia bangun, dia mengangkat tirai hanya untuk menemukan bahwa dia dibawa ke tengah medan perang. Tandu itu tidak terlihat. Bukankah ini penipuan? Feng Fei Yun berbalik dan melihat sebuah batu nisan dengan tulisan, kuburan Feng Fei Yun. Kotoran, itu bukan ruang bawah tanah rahasia, tapi kuburannya. Orang-orang ini benar-benar menguburkannya di halaman rumah putri. Itu terlalu santai. Apalagi, batu nisan itu sepertinya bekas. Prasasti di lapisan bawah batu nisan tidak dipoles bersih. Tidak diketahui kuburan siapa yang digali, dan kemudian setelah pemolesan sederhana, itu diukir dengan namanya. Batu nisan juga bisa menjadi bekas. 813 Woli Turtle, Bining Suai, Little Demones, Long Chang Yue, dan saudara perempuan keluarga Ji tidak ada di Princess Mansion tetapi ada jejak mereka. Menurut perhitungan Feng Fei Yun, mereka telah bersembunyi di mansion selama beberapa waktu. Para ahli dari dunia Yin Yang dan Tuan Tanpa Tanding pasti mengejar mereka. Bagaimanapun, bab harta karun roh, trigram jiwa yang, dan embryo suci jiwa yang semuanya ada di pihak mereka. Lebih aman lari kembali ke ibu kota. Feng Fei Yun menemukan mengapa mereka lari kembali ke ibu kota. Feng Fei Yun meninggalkan rumah putri untuk melihat situasi di ibu kota. Dia juga ingin mengetahui lebih banyak tentang Dewi Tertinggi. Situasi di ibu kota sangat tegang. Semua formasi telah diaktifkan. Setiap jalan dijaga oleh tentara bela diri dan pembudidaya kerajaan. Ini untuk mencegah mata-mata dari kekuatan lain bekerja sama dengan tentara di luar. Jika ada mata-mata di ibu kota, mereka tidak akan bisa melakukan apapun di bawah lapisan pertahanan ini. Suara mendesing. Sebuah konvoy yang membawa pil lewat dengan beberapa ratus tentara mengawal mereka. Jenderal terkemuka mengeluarkan lencana dan berkata, Markis Bersayap telah memerintahkan kami untuk mengirimkan pil penyembuhan ke Tianfu Pas. Biarkan mereka lewat. Kultifator yang menjaga jalan kuno melihat ke token dan segera membuka formasi. Celah Tianfu adalah salah satu dari sembilan gerbang di luar ibu kota. Dinasti Jin telah beroperasi di ibu kota selama lebih dari 6.000 tahun. Mereka telah membangun sembilan gerbang dan 72 kota strategis bersama dengan langkah-langkah pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, para pembudidaya dari kekuatan lain dihentikan di luar 72 kota strategis. Mereka telah menyerang selama lebih dari sebulan tanpa merusak pertahanan ini. Adapun sembilan gerbang, masing-masing dijaga oleh Markis Surgawi dengan bantuan leluhur dari vaksi Markis. Bagaimanapun, klan kerajaan cukup mampu. Tubuh Feng Fei Yun berubah menjadi embusan angin. Saat formasi Array dibuka, dia langsung terbang. Dengan tingkat kultifasinya saat ini, para pembudidaya yang menjaga formasi susunan bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Feng Fei Yun tidak terus mengikuti mereka keluar kota karena di jalan ini, Feng Fei Yun melihat sebuah rumah yang megah seperti kastil. Rumah besar ini dipenuhi dengan aula dan penjaga kuno, dan ada juga istana abadi yang melayang di udara. Kediaman Kanselir Agung Banyak tentara masuk dan keluar dari mansion. Laporan pertempuran dikirim, dan perintah dikirim. Mungkin ada cara yang lebih baik. Feng Fei Yun menatap ke arah Rumah Kanselir Agung dan dengan lembut mengusap dagunya. Kemudian, dia terbang langsung ke Manor Grand Chancelor tanpa memberi tahu para penjaga. Di dalam Rumah Kanselir Agung, Yao Ji mengenakan jubah resmi dan membaca surat militer di ruang kerjanya. Para pembudidaya Kuil Sen Luo cukup kuat. Mereka membagi pasukan mereka menjadi sepuluh kelompok dan menyerang sepuluh kota strategis pada saat bersamaan. Mereka hampir menerobos beberapa kali. Kaisar Jin seharusnya sudah mengirim ahli untuk menjaga mereka, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Yao Ji meletakkan surat itu dan mengambil yang lain. Setelah kelahiran mantan Kaisar Jin dan Permaisuri, Yao Ji, Kanselir Agung Wanita, tidak lagi bertugas mengirim pasukan. Sebaliknya, dia bertanggung jawab atas operasi internal sendu. Alasan mengapa dia membaca surat-surat militer ini adalah karena dia ingin memahami urusan terkini secepat mungkin. Saat dia hendak mengambil surat kedua, alisnya tiba-tiba berkedut. Secercah kejelasan melintas di matanya saat dia berkata, semuanya, pergi. Aku perlu istirahat sebentar. Para pelayan dan penjaga di dalam dan di luar ruang kerja semuanya pergi tanpa meninggalkan satu orang pun. Di beberapa titik, Feng Feiyun sedang duduk di kursi batu biok merah di ruang kerja. Dia menyilangkan kakinya dan tersenyum pada kecantikan di depannya, jubah resmi yang mulia Yao benar-benar mengintimidasi. Bahkan orang biasa seperti saya hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Aku hanya seorang wanita yang lemah, bagaimana mungkin aku berani membuat putra iblis yang terkenal itu berlutut? Biarkan aku berlutut di depanmu. Senyum Yao Ji sangat menawan. Pipinya yang bersalju berkilau seperti bunga pir sementara suaranya semanis domba yang lembut. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius. Dia mengeluarkan botol hantu dan bertanya, apakah kamu Ibu Yin atau bukan? Ibu Yin? Ibu Yin apa? Kurang ajar kau. Saya hanya seorang gadis muda yang lembut. Apakah Anda pikir saya setua itu? Bulu mata Yao Ji meringkuk, bibirnya merah dan giginya putih. Dia perlahan duduk di dadanya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Kamu bajingan, kamu benar-benar menyebalkan. Aku telah memberimu hartaku yang paling berharga namun kamu masih meragukanku. Saya adalah Ibu Yin, seorang wanita hantu. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan memakan Anda? Bukankah kamu memakanku sejak lama? Haha. Feng Feiyun menyingkirkan botol hantu itu dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengakuinya. Aku tidak di sini untuk masalah ini. Aku ingin tahu kemana permaisuri membawa Dewi tertinggi. Yao Ji menjadi serius, setengah bulan yang lalu, permaisuri meninggalkan ibu kota bersama Dewi tertinggi. Pada saat yang sama, dia menantang kaisar jahat, leluhur raksasa, dan ayah Raja Barbar. Mereka belum kembali. Apa, leluhur raksasa dan ayah Raja Barbar ada di sini untuk menyerang ibu kota? Feng Feiyun terkejut. Biksu Zizang pernah berkata bahwa, leluhur raksasa, dari dinasti raksasa dan, bapak raja-raja barbar, dari dinasti Yukian adalah eksistensi yang setingkat dengan permaisuri. Mereka adalah orang paling kuat di dinasti raksasa dan dinasti Yukian. Permaisuri memang berani menantang ketiganya sekaligus. Bahkan Brahma dari Kuil Naga Agung tidak akan berani melakukan ini. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Melawan tiga sekaligus, Feng Feiyun tidak percaya. Mata Yao Ji dalam saat dia menganggupkan kepalanya, jika dia tidak menghentikan ketiga orang itu sendirian, aku khawatir sembilan gerbang dan tujuh puluh dua kota akan dilanggar. Tunggu, apakah dia mengambil Dewi Tertinggi? Feng Feiyun bertanya. Itulah yang membuatku bingung. Meskipun Dewi Tertinggi mengumpulkan sejumlah besar energi iman dan melahirkan jiwanya, dia masih sangat lemah. Dia tidak akan bisa berbuat banyak dalam pertempuran di level itu, kata Yao Ji. Feng Feiyun sangat khawatir. Jika jiwa Dewi Tertinggi dihancurkan, maka dia tidak akan dapat menghidupkannya kembali bahkan jika dia mengumpulkan enam tetes darah Hongyan. Di mana tempat di mana mereka akan bertarung? Saat Feng Feiyun bertanya, langkah kaki mendesak datang dari luar. Kanselir Agung, Permaisuri telah kembali ke ibu kota. Seseorang melaporkan. Feng Feiyun dan Yao Ji saling memandang dengan heran. Kapan itu terjadi? Yao Ji bertanya. Baru saja, pada saat yang sama, ada laporan lain. Gerbang surga, pivot surga, dan lintasan gunung surga telah ditembus. Tiga markuise surgawi sudah mati. Kaisar Jin telah memerintahkan untuk meninggalkan jalan masuk dan tujuh puluh dua kota. Aku mengerti, kamu diberhentikan, kata Yao Ji. Langkah kaki di luar berangsur-angsur menghilang. Yao Ji menarik nafas dalam-dalam. Ada keseriusan yang tak terlukiskan di matanya saat dia bertanya, bagaimana pendapatmu tentang ini? Permaisuri mungkin lebih unggul. Mata Feiyun menjadi serius, Permaisuri pasti telah memikat ketiga tuan itu untuk memberi cukup waktu bagi klan kerajaan untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Tembakan besar harus tahu bahwa izin dan tujuh puluh dua kota tidak akan bisa bertahan selama sebulan. Mereka mungkin punya rencana lain. Yao Ji mengangguk, mengingat kekuatan dinasti Jin, tidak mungkin menghentikan pasukan dari kekuatan lain di luar sembilan lintasan dan tujuh puluh dua kota. Semua orang tahu ini. Permaisuri adalah orang yang sangat menarik. Feng Feiyun tersenyum. Haha, jangan bilang kau ingin memukulnya. Tuan putra setan jahat, Anda harus berhati-hati. Wanita Anda masih di tangannya. Hai, hei, apa menurutmu dia mengambil Dewi tertinggi untuk memancingmu? Yao Ji tersenyum. Feng Feiyun duduk tegak dan berkata, Aku tidak tertarik padanya. Dapatkan saya rencana yang akan membiarkan saya melewati semua formasi di ibu kota, ada yang harus saya lakukan. Itu mudah. Saya bertanggung jawab atas ibu kota, Anda harus aman selama Permaisuri tidak menangkap Anda. Yao Ji dengan cepat mengeluarkan perintah besi. Ada tanda pribadinya di atasnya, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyalinnya. Dia berkata, Permaisuri telah kembali ke ibu kota jadi saya harus segera pergi ke istana. Saya juga akan membantu Anda mengetahui lebih banyak tentang Sister Supreme. Kaka Agung, Feng Feiyun bertanya. Haha, aku lebih tua darinya jadi aku pasti kakak perempuannya. Yao Ji mengedipkan mata pada Feng Feiyun. Dia merapikan pakaiannya dan menghapus aura Feng Feiyun sebelum memasuki istana. Sangat baik, saya akan kembali pada malam hari, saya harap Anda dapat membawakan saya kabar baik. Dia tiba-tiba menambahkan sebelum meninggalkan ruang belajar, Raja Ilahi yang lama telah keluar dari pengasingan. Feng Feiyun duduk di kursinya dan mulai merenung sambil bergumam, Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan selalu memiliki Tuhan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya memiliki satu kehidupan. Raja Ilahi yang lama bukan hanya Tuhan Feng Feiyun, dia juga telah menyelamatkan hidup Feng Feiyun. Meskipun Permaisuri telah mengeluarkannya dari keluarga kerajaan dan memindahkannya dari posisinya sebagai Raja Dewa, dia masih memiliki perasaan terhadap Raja Dewa yang lama. Mungkin satu-satunya orang di klan kerajaan yang disukai Feng Feiyun adalah Raja Ilahi yang lama. Ayo pergi ke Danau Naga dulu. Feng Feiyun memiliki rencana yang diberikan kepadanya oleh Yao Ji jadi dia tidak terhalang. Dia dengan cepat berhasil mencapai wilayah klan Yin Gou dan berdiri di tepi Danau Naga. Feng Feiyun ada di sini untuk mengumpulkan Batu Roh. Begitu dia merasa cukup, dia akan pergi menyelamatkan Dewi Tertinggi sebelum meninggalkan ibu kota. Tentu saja, dia juga akan mengunjungi Raja Ilahi yang lama untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuhannya. Adapun kehancuran dinasti Jin, dia tidak peduli sama sekali. Danau itu dijaga ketat. Klan Yin Gou telah mengaktifkan semua formasi pertahanan mereka. Hampir semua ahli mereka di lima dinasti telah mundur. Feng Feiyun merasakan beberapa aura kuat di Danau. Bahkan makhluk tercerahkan bisa mati jika dia mencoba memaksa masuk. 814. Klan Kerajaan telah berkembang di Jin selama beberapa ribu tahun. Di luar musuh yang tak terhitung jumlahnya, mereka juga memiliki banyak sekutu seperti Istana Naga Sungai Jin, Pagoda Wansiang, dan Gua Yin Void. Lalu ada Klan Yin Gou. Itu memiliki hubungan yang dalam dengan Klan Kerajaan. Setiap generasi master klan akan menikahi seorang putri kerajaan. Sebagian besar tutor kekaisaran berasal dari klan ini juga. Tiga klan lainnya juga memiliki aliansi pernikahan dengan klan kerajaan, tetapi mereka tidak sedekat Klan Yin Gou. Dengan demikian, tiga klan lainnya berbalik melawan Klan Kerajaan. Hanya Klan Yin Gou yang masih mendukung Klan Kerajaan. Tuan Klan, seseorang ada di sini dengan perintahkan selir agung untuk menemuimu. Seorang pelayan tua berdiri dengan hormat di luar aula utama. Aula utama terang-benderang, dan orang-orang bernyanyi dan menari dengan anggun. Sepertinya perjamuan diadakan untuk tamu terhormat. Nyanyian di aula sangat indah, dan tariannya juga sangat anggun. Klan Yin Gou memang menjadi tuan rumah VIP hari ini. Mereka mengundang Feng Miao Miao dari Istana Bunga Berkilauan untuk menari. Setelah kehancuran Beauty Smile dan Supreme Beauty, Istana Bunga Berkilauan menjadi rumah bordil nomor satu di ibu kota. Mendengar laporan tersebut, Feng Miao Miao yang sedang memainkan sitar langsung berhenti. Dia adalah seorang wanita cantik yang dicari oleh semua jenius muda di ibu kota ilahi, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia lebih penting daripada kanselir agung. Master klan Dongfang Hanlin, keajaiban klan yang paling menonjol, Dongfang Jing Sui, dan beberapa lelaki tua terkenal semuanya ada di sini. Orang-orang kanselir agung, alis putih Hanlin sedikit berkerut. Dia merenung sejenak seolah mencoba mencari tahu tujuan kanselir agung. Lagi pula, tembakan besar dari klan kerajaan masih ada di sini. Sekarang, seorang utusan dari kanselir agung juga ada di sini. Ini terlalu menarik. Longcuan Feng membelai janggutnya dan tersenyum, ku dengar gadis ini cukup cakep. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Klan Master, apakah Anda ingin saya pergi sebentar? Tidak perlu, Raja Ilahi bukanlah orang luar. Dongfang Kuan, undang utusan Grand Chancelor kemari. Dongfang Hanlin memerintahkan, lalu melanjutkan untuk membahas perang baru-baru ini dengan Raja Ilahi yang lama. Ketika Feng Feiyun keluar dari aula, dia sudah merasakan aura Longcuan Feng. Pada saat yang sama, Longcuan Feng juga merasakan auranya. Ini adalah perasaan spiritual dari seorang ahli yang tiada taranya. Bahkan jika mereka tidak bisa melihat pihak lain, mereka masih bisa merasakan pihak lain. Feiyun tidak menyangka Raja Ilahi yang lama ada di sini. Namun, dia tidak berusaha menyembunyikan atau mengubah penampilannya. Dia berjalan lurus ke aula utama. Kedatangan Feng Feiyun diluar dugaan semua orang. Selain Longcuan Feng yang merasakan kedatangan Feng Feiyun, semua orang tercengang. Orang-orang dari Istana Bunga Permata berkilauan juga agak bingung. Mereka tidak bisa mengerti mengapa Tuhan yang hadir akan mengungkapkan ekspresi seperti itu saat melihat seorang pemuda. Mereka telah melihat terlalu banyak pria muda seperti dia, semuanya tampan. Bagaimana dia bisa membuat pingsan Master Clan? Feng Miao Miao menatap ingin tahu pada pemuda yang baru saja masuk. Feng Feiyun datang ke hadapan Longcuan Feng dan membungkuk, murid menyapa Tuhan. Murid Raja Ilahi. Jika demikian, mengapa dia menjadi utusan kanselir agung? Feng Miao Miao menjadi semakin penasaran dan merasa pemandangan di hadapannya cukup aneh. Longcuan Feng menatap Feng Feiyun dengan ekspresi rumit. Ada kekaguman dan belas kasihan di matanya serta sedikit ketidakberdayaan. Dia menggunakan air liurnya untuk membasahi tenggorokannya dan berkata, bagus sekali, sangat bagus. Cari tempat duduk. Feng Feiyun melakukan banyak hal untuk klan kerajaan tetapi pada akhirnya tetap diusir oleh permaisuri. Pakar lain manapun pasti sudah lama menentang klan kerajaan, tetapi bukan Feng Feiyun. Cuan Feng tahu bahwa Feng Feiyun tidak takut pada klan kerajaan, itu karena dia menghormati gurunya. Hanya sedikit orang di sini yang mengerti arti dibalik, sangat baik Cuan Feng. Feng Feiyun menemukan tempat duduk yang lebih rendah dari tempat duduk Cuan Feng. Di seberangnya ada seorang wanita cantik dengan sitar. Dia secantik bunga dengan cahaya putih di sekujur tubuhnya. Dia tersenyum padanya. Feng Feiyun balas tersenyum pada Feng Miao Miao dan segera berkata, Junior Feng Feiyun menyapa ketua klan. Setelah mengumumkan namanya, Feng Feiyun menakuti semua penari, termasuk Feng Miao Miao. Feng Feiyun cukup terkenal saat ini, cukup untuk duduk di level yang sama dengan Master Klan. Di mata wanita seperti Feng Miao Miao, dia adalah iblis. Suasana di aula menjadi lebih aneh. Dongfang Jingsui yang sedang duduk di sisi aula tiba-tiba berdiri dan langsung meninggalkan aula. Feng Feiyun, kamu berani datang ke Yin Goh sendirian. Apakah kamu tidak takut kami akan mengambil kitab sucimu? Seorang tetua terkenal berbicara di depan ketua klan. Feng Feiyun memancarkan aura yang kuat. Energi budis keluar dan membentuk lingkaran cahaya di atas kepalanya. Penatua mengalami kesulitan bernapas karena tekanan. Semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa Feng Feiyun telah mempelajari kitab suci sehingga kultivasinya menjadi semakin menakutkan. Feiyun tidak memamerkan kekuatannya dan segera menarik auranya. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika aku berani datang. Master Klan tertawa untuk meredakan suasana. Keponakan Feng, aku hanya bercanda denganmu sebelumnya. Kitab suci adalah bencana, bukan berkah. Kami tidak menginginkan kentang panas ini. Aku datang ke sini karena aku ingin meminta bantuan darimu, ketua klan. Kata Feng Feiyun. Master Klan sedikit terkejut. Dia memandang Longcuan Feng dan tersenyum, kebetulan sekali. Apakah kalian berdua mencapai kesepakatan untuk merampok klan kita? Itu kesalahan klanmu karena menjadi kaya. Haha, Longcuan Feng adalah orang yang riang. Selama diskusi, Feiyun memahami tujuan Longcuan Feng datang ke Yingou. Sembilan lintasan dan tujuh puluh dua kota benar-benar hilang. Tentara bela diri perlahan mundur kembali ke ibu kota. Ini akan menjadi perang gesekan. Perang gesekan secara alami membutuhkan banyak sumber daya. Raja Ilahi datang untuk membahas masalah ini. Seperti yang dikatakan Longcuan Feng, Yingou kaya. Longcuan Feng memberinya daftar. Feng Feiyun tidak tahu apa yang ada di dalamnya tetapi dia bisa menebak bahwa itu adalah batu roh, pil, rumput, senjata, binatang buas, dan sebagainya. Ini adalah klan kuno dengan jumlah kekayaan yang tak terbayangkan selama beberapa ribu tahun terakhir. Jumlah sumber daya yang mereka miliki juga tidak terbayangkan. Nomor pada daftar Longcuan Feng sangat besar sehingga kelopak mata master klan berkedut saat dia mengambilnya. Feng Feiyun sedikit mengerutkan alisnya dan mengetuk meja dengan jarinya. Yingou memiliki hubungan dekat dengan klan kerajaan sehingga mereka pasti akan memuaskan klan kerajaan terlebih dahulu. Bagaimanapun, mempertahankan ibu kota sangat erat kaitannya dengan kepentingan mereka sendiri. Feng Feiyun membutuhkan setidaknya 1,5 juta batu roh. Dia tidak tahu berapa nilai Yingou, berapa banyak yang bisa mereka ambil setelah memberikannya kepada klan kerajaan. Feng Feiyun merasa masalah ini harus dibicarakan terlebih dahulu. Tidak akan ada jalan untuk kembali begitu kedua klan mengambil keputusan. Untungnya, pengadilan mengirim Longcuan Feng ke sini. Jika itu orang lain, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Setelah mendengar pesan Feng Feiyun, Raja Ilahi dan Ketua Klan melihat ke arah Feng Feiyun pada saat yang bersamaan. Master Klan menyuruh semua orang meninggalkan Ola, hanya menyisakan mereka bertiga. Keponakan Feng yang bajik ingin berbisnis dengan Yingou. Master Klan memandang Feiyun dengan penuh minat. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha dan secara alami tertarik untuk berbisnis di depan pintunya. Feng Feiyun langsung ke intinya, saya ingin menggunakan sumber daya lain untuk menukar batu roh dengan Yingou. Longcuan Feng dan Master Klan Yingou menjadi tertarik setelah mendengar ini. Master Klan berkata, Ibu kota paling kekurangan sumber daya saat ini, bukan batu roh. Berapa banyak yang kamu butuhkan, keponakan Feng yang berbudiluhur. Perang menghabiskan sumber daya paling banyak. Adapun batu roh, mereka digunakan untuk membangun formasi. Ini adalah barang habis pakai, tapi untuk klan seperti Yingou yang bisa menghasilkan lebih dari seribu batu roh dalam satu lelang, mereka memiliki segunung batu roh. Satu juta lima ratus ribu batu roh. Feng Feiyun memberikan nomor konservatif, takut kedua senior itu akan ketakutan. Faktanya, keduanya ketakutan setengah mati. Ingatlah bahwa perbendaharaan Jin pun tidak memiliki satu juta batu. Bahkan daftar Raja Ilahi hanya memiliki dua juta batu. Namun, ini cukup untuk mendukung perang. Sementara itu, Feng Feiyun sendiri menginginkan satu juta lima ratus ribu batu roh, ini terlalu banyak. Feiyun berkata, Saya tahu tentang formasi di ibu kota. Sebagian besar energi disediakan oleh batu roh penjaga, batu roh naga, jadi tidak perlu batu roh. Saya tidak membutuhkan batu roh tingkat tinggi, saya hanya membutuhkan tiga batu roh tingkat terendah, batu roh misterius sejati, batu roh lima butir, dan batu roh dan. Jika Tuan Klan dapat memberi saya 1,5 juta batu roh, saya dapat menggunakan ramuan roh dan pil dengan nilai yang sama untuk ditukar. Batu roh penjaga dari dinasti Jin, batu roh naga, menduduki peringkat ke-10. Jumlah energi yang terkandung di dalamnya setara dengan 100 juta batu roh misterius sejati. Puluhan ribu formasi di ibu kota digerakkan oleh batu ini. Karena itu, dinasti Jin tidak terlalu membutuhkan batu roh. Hanya beberapa formasi baru yang membutuhkannya. Master Klan dan Longcuan Feng memahami hal ini. Selain tidak tahu mengapa Feng Feiyun mengumpulkan begitu banyak batu roh, mereka juga bingung. Bisakah Feng Feiyun benar-benar mengeluarkan obat dan pil senilai 1,5 juta? 1.500.000 batu roh dapat membeli rumput roh berumur 150.000 tahun. Ini adalah angka astronomi. Master Klan tahu bahwa Feng Feiyun mampu tetapi dia tidak berpikir bahwa Feng Feiyun dapat mengeluarkan 150.000 rumput. Rumput roh jauh lebih langka daripada batu roh. Hanya beberapa sekte besar yang bisa mengalahkan seribu. Tidak peduli seberapa kuat Feng Feiyun, bisakah dia dibandingkan dengan sekte besar dengan sejarah beberapa ribu tahun? 815. Feng Feiyun tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan 18 tas dan menumpuknya di tengah aula. Master Klan dan Longcuan Feng terkejut. Mungkinkah 18 tas ini semuanya adalah rumput roh? Feng Feiyun membuka salah satu tas. Cahaya terang meletus dari dalam bersama dengan aura obat yang menyelaukan. Lebih dari 5.000 pil roh diluncurkan. Ada campuran pil peringkat pertama dan peringkat kedua, dan bahkan ada beberapa pil peringkat ketiga. Terlalu berantakan. Pil roh dari berbagai tingkatan dicampur menjadi satu. Pil roh sangat langka. Bahkan spirit pil peringkat pertama sudah cukup untuk menarik para pembudidaya Godbes untuk memperjuangkannya. Satu pil roh setara dengan memiliki kehidupan lain. Pil peringkat kedua sudah cukup untuk menarik minat para pembudidaya mandat surga. Pil peringkat ketiga sangat langka, dan bahkan raksasa akan membelinya. Pil peringkat keempat sudah dianggap sebagai harta langka. Sekte yang hebat bahkan mungkin tidak memiliki sedikit. Secara umum, pil peringkat pertama bernilai 1 batu roh. Pil peringkat kedua bernilai 10 batu roh. Pil peringkat ketiga bernilai 100 batu roh. Tentu saja, tergantung pada kemurnian dan efek pilnya, harganya akan beberapa kali lebih tinggi dari harga dasar. Sekantong pil. Master Clan mengjilat bibirnya dan melihat pil yang berserakan di tanah. Mereka tampak seperti mutiara yang menari saat dia dengan cepat menghitung nilai pil ini. Sungguh anak yang hilang, menggunakan tas untuk menyimpan beberapa ribu pil. Cek cek. Longcuan Feng telah melihat banyak hal aneh dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat seseorang membawa sekantong pil untuk membicarakan bisnis. Feng Feiyun berkeringat di dalam. Ini semua yang dilakukan Ning Suai. Ketiga tangan ini merampok rumah pil Grand Tutor yang telah disempurnakan selama ratusan tahun. Karena takut akan penyelidikan Tutor, dia memberikan semua jarahan kepada Feng Feiyun. Feng Feiyun jarang menggunakan pil ini, jadi dia menyimpannya di batu spasialnya. Feng Feiyun tidak membutuhkan pil peringkat rendah ini. Master Clan dengan cepat menghitung nilai tas itu dan berkata, 4.643 pil peringkat pertama. Ada 732 pil spiritual kelas 2 dan 43 pil spiritual kelas 3. Secara kasar, nilainya sekitar 16.000 batu roh. Hanya 16.000 batu spiritual. Feng Feiyun tampak sangat tidak puas. Master Clan tersenyum, ini cukup banyak. Banyak clan besar telah terakumulasi selama seribu tahun dan bahkan mungkin tidak memiliki 10.000 batu. Nyatanya, pil roh di dalam karungmu semuanya sangat murni, jadi pasti dibuat oleh seorang alkemis hebat. Saya bisa memberi Anda diskon 2.000 batu roh, menjadikannya 18.000 batu roh. Baiklah, itu akan menjadi 18.000 batu roh. Masih ada 17 karung spirit pills di sana. Kami akan menggunakan nomor ini untuk menghitung semuanya. Feng Feiyun menunjuk ketumpukan karung di aula. Ekspresi Master Clan berubah menjadi hijau. 17 kantong pil. Kapan obat mujarab menjadi begitu umum? Ini sama sekali bukan menjual pil, ini lebih seperti menjual kacang. Longcuan Feng, di sisi lain, sangat senang karena mereka kekurangan pil semangat saat ini. Prajurit biasa hanya bisa meminum pil biasa setelah terluka, tetapi pembudidaya yang kuat membutuhkannya untuk sembuh dan pulih dengan cepat. Ini jelas merupakan panen yang tak terduga. Bahkan Kaisar Jin akan senang melihat begitu banyak pil. Pada akhirnya, tas tersebut dijual seharga 320.000 batu roh. Hanya klan Yin Goh yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Apalagi yang kamu punya. Keluarkan, Longcuan Feng sangat senang memiliki murid seperti Feng Fei Yun. Sebagai master, dia merasa sangat bahagia. Di bawah tatapan heran keduanya, Feng Fei Yun mengeluarkan bungkusan obat roh dan menumpuknya menjadi sebuah gunung di aula. Energi roh sangat padat sehingga hampir berubah menjadi bentuk cair. Hanya satu nafas akan menyebabkan kultivasi seseorang melambung. Ini adalah obat-obatan yang diambil Feng Fei Yun dan Nalan Sue Jian dari kuil di kerajaan. Mereka menggunakan waktu luang mereka untuk mengunjungi enam kuil dan memilih yang sudah dewasa sambil meninggalkan yang belum dewasa di ladang. Jika mereka benar-benar mengambil semua obat di enam kuil, jumlahnya akan menjadi sepuluh kali lebih banyak dari jumlah yang ada di aula saat ini. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan Feng Fei Yun di kerajaan. Ada ramuan roh berumur ribuan tahun, ramuan roh berumur dua ribu tahun, ramuan roh berumur tiga ribu tahun. Bahkan ada beberapa ramuan roh berumur delapan atau sembilan ribu tahun. Mereka semua dibawa keluar dalam bundel dan diikat bersama dengan daun ramuan spiritual. Ada seratus ramuan spiritual di setiap bungkusan. Ini valet ginseng berusia lima ribu tahun, masing-masing ada lima buntalan berisi seratus batang. Ini adalah blue esky spirit flower berusia delapan ribu tahun, hanya satu ikat, masing-masing seratus batang. Sebelumnya, Fei Yun adalah penjual kacang polong, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi penjual kubis. Bahkan rahang Dongfang Hanlin yang berpengalaman hampir jatuh ke tanah. Sejak kapan obat roh menjadi begitu umum? Mengapa mereka dibeli secara bundel? Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika bukan karena fakta bahwa Feng Fei Yun merasa menyenangkan melakukan ini dengan nalan suejian, dia hanya akan membuang semuanya ke dalam satu tumpukan dan membelinya berdasarkan beratnya. Feng Fei Yun menghitung dan menemukan bahwa ada 400 bundel dengan total 40 ribu tangkai. Selain itu, mayoritas dari mereka adalah barang langka berperingkat tinggi yang memiliki harga tetapi tidak memiliki pasar. Misalnya, jika api naga api berusia 9 ribu tahun direbus menjadi sub obat, efek obat dari satu tetes sub akan sebanding dengan pil roh kelas 1. Setiap naga api berusia 9 ribu tahun bernilai lebih dari 10 ribu batu roh. Sementara itu, Feng Fei Yun mengeluarkan satu bungkusan dan melemparkannya ke tanah seperti kubis. Totalnya ada 100 batang, pasti bernilai lebih dari 1 juta batu roh. Mata longcuan Feng menjadi hijau. Mengabaikan citranya, dia menerkam ke depan dan dengan erat memeluk bungkusan api naga api berusia 9 ribu tahun, takut itu akan direnggut. Jangan bercanda, obat roh berusia 9 ribu tahun hampir tidak mungkin ditemukan di dinasti Jin, tapi ada satu di sini. Siapapun akan tergila-gila karenanya. Nilai obat roh yang dikeluarkan Feng Fei Yun tidak dapat diukur dengan batu roh. Mereka bisa dianggap tak ternilai harganya. Bahkan sepersepuluh dari mereka akan bernilai lebih dari 1 juta 500 ribu batu roh. Feng Fei Yun secara alami memahami nilai obat-obatan ini, jadi dia tidak ingin mengeluarkannya pada awalnya. Alasan terbesarnya adalah dia ingin membalas kebaikan Long Chuan Feng. Setetes air harus dibalas dengan mata air. Bantuan adalah bantuan, dan dendam adalah dendam. Pada akhirnya, Feng Fei Yun mengambil 2 juta batu roh dari Yin Go. Ini melebihi perkiraan awal Feng Fei Yun. Kekayaan Yin Go benar-benar mencengangkan, sebanding dengan sebuah negara. Mata Long Chuan Feng memerah karena kegembiraan. Dia secara alami tahu mengapa Feng Fei Yun melakukan ini. Ini cukup untuk meningkatkan kekuatan dinasti ke level berikutnya. Long Chuan Feng berkata, Saya tidak tahu konflik seperti apa yang Anda miliki dengan Permaisuri, tetapi saya masih ingin berterima kasih atas nama dinasti. Kata Long Chuan Feng, Feng Fei Yun merasa jauh lebih santai setelah mendapatkan 2 juta batu roh. Dia akhirnya memiliki sesuatu untuk dijawab oleh wanita jahat. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Chuan Feng dan Master Clan Yin Go sebelum meninggalkan Ola. Sebelum dia bisa menuruni tangga, dia mendengar seseorang mengutuknya. Feng Fei Yun, kamu bajingan. Feng Fei Yun, dasar telur bebek. Feng Fei Yun, dasar telur kecil. Dahi Feng Fei Yun menjadi gelap. Sinar kemasan keluar dari ujung jarinya dan menembus hutan seperti pedang tajam. Ceritan datang dari hutan, Saya membunuh seekor burung, tolong. Saya membunuh seekor burung, tidak ada hukum di sini. Seekor burung yang diselimuti api terbang keluar dari hutan. Itu hanya seukuran kepalan tangan, dan memiliki tubuh serta bulu burung Phoenix. Namun, kepalanya tampak seperti burung Beo. Paruhnya seperti duri, dan matanya licik. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang sangat cepat. Feng Fei Yun mengenali burung ini. Itu yang ada di lukisan di dinding rumah leluhur klan Yin Go. Pertama kali dia melihatnya, itu ada di dalam lampu minyak di kuil Dewi Sungai Jin. Karena tubuhnya yang terbakar, Feng Fei Yun mengira itu adalah sumbu lampu. Burung ini telah bersama Fei Yun dan Jing Yue sejak mereka keluar dari lukisan. Namanya sepertinya Cloud Pigeon. Yun Ge memiliki mulut yang jahat dan berteriak sambil terbang, Feng Fei Yun, kamu bajingan. Feng Fei Yun, dasar telur bebek. Feng Fei Yun, dasar telur kecil. Yun Ge, siapa yang mengajarimu ini? Fei Yun menyilangkan tangannya dan berdiri di atas tangga dengan ekspresi tertarik. Yun Ge, siapa yang mengajarimu ini? Yun Ge menirukan suara dan nada suara Feng Fei Yun. Feng Fei Yun menyipitkan matanya, sepertinya aku harus memberimu sedikit pelajaran. Sepertinya aku harus memberimu sedikit pelajaran. Yun Ge berdiri di ujung jari dengan sayap terlipat. Itu tampak seperti Feng Fei Yun dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Suara mendesing. Feng Fei Yun bergerak dan menghilang dari tempatnya. Namun, dia tidak menangkap burung itu karena sangat waspada dan cepat. Feng Fei Yun terkekeh dan menggunakan swift samsara untuk mengejar. Ah, aku membunuh seekor burung. Membantu. Dia telah membunuh burung itu, dan sekarang burung itu mati. Feng Fei Yun akan membunuh burung itu. Yun Ge berteriak saat terbang, terdengar seperti babi yang sedang disembeli. Feng Fei Yun akhirnya menyusul Yun Ge dan melihat seseorang pada saat bersamaan. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih yang memeluk pipa giyok merah. Dia duduk dengan tenang di bawah pohon osmantus kuno dengan kelopak bunga berkibar di sekelilingnya. Beberapa jatuh di rambutnya, dan beberapa jatuh di tanah. Gaun putih, pipa merah. Dia mengulurkan lengannya yang ramping dan mengarahkan jari-jarinya yang seperti batu giyok. Yun Ge mendarat di ujung jarinya dan membisikkan sesuatu. Matanya sesekali melirik Feng Fei Yun, jelas menjelek-jelekkan Feng Fei Yun. Dongfang Jing Yue mengenakan kerudung putih. Matanya sejernih air dan seindah bintang jatuh. Bahkan jika itu hanya gerakan kecil dari bulu matanya, kata-kata tidak dapat menggambarkan kecantikannya. Feng Fei Yun berdiri jauh dan menatap wanita di bawah pohon osmantus. Matanya sedikit buram. 816. Dongfang Jing Yue selembut air. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya, tetapi matanya yang berbinar saja sudah cukup untuk memikat dan membuat siapapun tergila-gila. Apa kamu baik-baik saja? Feng Fei Yun bertanya. Setelah kematian Hong Yan, Feng Fei Yun meminum darahnya dan berubah menjadi iblis. Pikirannya menjadi kacau dan hanya Jing Yue yang mengikutinya. Dialah yang membawanya ke rumah Yusou saat dia pingsan. Fei Yun memiliki kesan samar tentang semua ini. Dia tidak bisa melupakan itu semua. Hmm, Jing Yue menganggup dan bertanya, apakah kamu ingin mendengarkan lagu pipa? Aku mendengarkan. Feng Fei Yun berdiri di bawah pohon kasia yang sedang mekar. Rambutnya berkibar tertiup angin saat dia menatap keindahan di depannya. Kehidupan masa lalu dan sekarang penuh dengan masalah tetapi pipa masih yang paling mempesona. Suara indah berlanjut untuk waktu yang lama. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Bahkan Yun Ge, yang selalu bermulut buruk, sekarang berbaring dengan tenang di bahu Dongfang Jing Yue, seolah dia sudah dimabuk oleh musik. Lagu berakhir. Kapan kamu akan meninggalkan dinasti Jin? Jing Yue menarik kembali jarinya. Tiga bulan, Feng Fei Yun menjawab. Feng Fei Yun ingin mengatakan setelah menyelamatkan Dewi Tertinggi tetapi pada akhirnya berubah pikiran. Dia tidak menyebutkan namanya di depan Jing Yue. Kamu punya cara untuk meninggalkan dinasti? Jing Yue bertanya. Saya bersedia, kata Feng Fei Yun. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Mata Jing Yue berkedip. Um, bibir Fei Yun terbuka seolah ingin menanyakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak nyaman. Jing Yue menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Feng Fei Yun berbalik dan meninggalkan klan Yin Go. Dia tidak berlama-lama lagi dan berhasil kembali ke rumah kanselir agung. Yao Ji sudah kembali dari istana. Melihat Feng Fei Yun di ruang kerja, Yao Ji langsung tersenyum menawan, putra Tuhan Iblis sepertinya memikirkan sesuatu. Jangan bilang kau mengkhawatirkan wanita lain. Feng Fei Yun mengumpulkan pikirannya yang berantakan dan berkata sambil tersenyum, berita apa yang kamu dapatkan? Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Yao Ji sudah mengganti jubah resminya dan mengenakan pakaian dalam putih bulan dengan hudi satin merah marun menutupi tubuhnya. Dia tampak seperti wanita muda dari keluarga kaya. Kabar baik, kata Feng Fei Yun. Deni Tai Wei kembali dan dia tinggal di kuil. Yao Ji tersenyum. Wajah Feng Fei Yun berbinar. Bagaimana dengan berita buruknya? Permaisuri juga tinggal di kuil. Kata Yao Ji. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi gelap. Long Jiangling terlalu jahat, dia pasti berkomplot melawannya. Jika dia berani pergi ke kuil, dia pasti akan membunuhnya. Yao Ji berkata, ada berita lain. Permaisuri telah membawa kembali setengah dari formasi pertahanan yang dibuat oleh seorang kultifator tingkat atas dari suatu tempat. Selama sebulan terakhir, orang-orang dari keluarga kerajaan telah menghubungkan formasi pertahanan dari naiknya tingkat kultifator dengan batu spiritual naga. Sekarang, ibu kota dewa benar-benar tak tertembus. Fei Yun secara alami tahu dari mana setengah dari formasi Long Jiangling berasal. Dia tidak bisa tidak memikirkannya lebih tinggi. Kebijaksanaan dan pengetahuannya tentang formasi sebanding dengan kultifator alam munculnya surga. Dia akan menjadi musuh yang menakutkan. Saat Feng Fei Yun hendak pergi, Yao Ji mendekatinya. Tubuhnya lembut dan kulitnya seperti salju. Dia berbau seperti perawan dan berbisik ke telinga Feng Fei Yun, jangan pergi malam ini, oke. Fei Yun dengan lembut menepuk undaknya dan menarik kain satin merah yang jatuh lain hari. Feng Fei Yun meninggalkan kediaman kanslir agung dan melihat lampu di ibu kota. Meski kota dikepung, kota kuno itu masih dipenuhi nyanyian dan tarian. Feng Fei Yun melihat orang-orang menyembah kuburan begitu dia kembali ke kediaman sang putri. Pahlawan satu generasi, dia meninggal di usia yang begitu muda. Saudara Feng, ayo minum lagi. Ning Suai duduk di depan makam Feng Fei Yun dan menuangkan anggur di depan makam sebelum meneguknya. Mau Wugui berbaring di atas batu nisan, dia menghela nafas panjang dan berkata, orang mati sudah pergi, mereka tidak bisa hidup kembali. Bitua, turut berduka cita. Jadi, saya telah melalui hidup dan mati dengan saudara Feng, tetapi dia bahkan memeraspot permuliaan darah saya sebelum dia meninggal dan menguburkan saya di peti matinya. Persahabatan macam apa itu? Penipuan yang luar biasa. Penipuan yang luar biasa. Air mata Ning Suai mengalir di wajahnya saat dia menyesap lagi. Penyu berbulu tidak bisa berkata apa-apa. Feng Fei Yun berdiri di belakang Ning Suai dan menepuk pundaknya, panci yang ditinggikan adalah kepala yama. Tidak ada gunanya menyimpannya untukmu. Aku tahu. Saya tidak marah karena pot itu, tetapi karena dia memiliki begitu banyak hal baik padanya dan dia bahkan tidak meninggalkan sedikitpun untuk saya. Hai, mau tua? Bagaimana kamu tahu pot itu adalah kepala yama? Ning Suai merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia sadar dari alkohol. Merinding naik di sekujur tubuhnya saat dia perlahan berbalik dan melihat Feng Fei Yun tersenyum padanya. Dia menggosok matanya dan melihat kekuburan di sebelahnya sebelum memekik seperti babi yang disembelih, berhantu. Dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum Feng Fei Yun menutup mulutnya. Dia merasa bahwa tubuh Feng Fei Yun nyata dan menghela nafas lega, sial, kamu benar-benar keluar dari peti mati jahat itu. Mau tua? Aku bilang kamu pasti sudah mati. Mau Wugui, yang sedang berbaring di Batu Nisan, menyangkalnya dengan datar dan berkata dengan tegas, kamu pasti bercanda. Apakah Anda pikir saya kura-kura tanpa pengetahuan? Saya sudah tahu bahwa momok ini tidak bisa diberantas oleh langit dan dikubur oleh bumi. Persetan, kura-kura mengubah lagu mereka lebih cepat daripada membalik buku. Ning Suai membalas. Long Chang Yue, Little Demones, dan saudara perempuan keluarga Ji bergegas setelah mendengar tentang Feng Fei Yun yang keluar dari peti mati. Kakak, kita kembali, kita tidak perlu takut diburu oleh dunia yin dan yang lagi. Little Demones sangat senang dan memeluk lengan Feng Fei Yun. Wajah cantiknya bersandar di bahu Feng Fei Yun dengan cara yang sangat melekat. Feng Fei Yun dengan rasa ingin tahu bertanya, dengan seorang ahli seperti kakek Mao yang melindungimu, mengapa kamu takut diburu? Mao Wugui adalah eksistensi yang dapat menghancurkan yang mulia nomor satu dunia yang, jadi kekuatan tempurnya sangat luar biasa. Penyu berbulu terbatuk tanpa henti dan berbicara dengan suara lemah, sejujurnya, meskipun aku tidak terkalahkan di dunia ini, aku telah dikutuk bertahun-tahun yang lalu. Aku hanya bisa mengambil tindakan sekali setiap seribu tahun. Saya sudah melakukannya sekali, jadi saya harus menunggu seribu tahun lagi sebelum saya bisa melakukannya lagi. Hanya sekali setiap seribu tahun. Feng Fei Yun tidak percaya ini. Dia belum pernah mendengar kutukan seperti itu sebelumnya. Penyu berbulu menghela nafas seolah-olah dia telah mengalami lautan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya masih ingat hari itu ketika saya berlari di bawah matahari terbenam, itu adalah masa muda saya yang hilang. Lalu untuk apa kamu, Bitua? Ambil panci besar, kita akan membuat sup makanan laut malam ini. Sup penyu dari budidaya beberapa ribu tahun sangat bergisi. Feng Fei Yun mengangkat ekor penyu berbulu. Penyu berbulu menjadi cemas, tidak, tidak, ini berguna, ini berguna. Changkangku sangat keras, aku tidak menyombongkan diri, tapi bahkan dua penguasa istana dari Istana Roh Suci tidak akan mampu memecahkannya. Ini benar-benar sulit. Ning Suai tidak mempercayainya. Dia mengeluarkan es dan menghancurkannya di punggung Woli Turtle. Namun, itu tidak merusak Changkangnya dan malah melukai tangannya. Feng Fei Yun masih tidak percaya bahwa kura-kura licik ini hanya bisa mengambil tindakan setiap seribu tahun sekali. Dia merasa itu sama sekali tidak terlihat seperti kura-kura. Setelah bertransformasi, itu lebih terlihat seperti kura-kura hitam, salah satu dari empat ras iblis besar, eksistensi yang berada pada level yang sama dengan burung Phoenix. Tidak ada satu kata kebenaran pun yang keluar dari mulut kura-kura itu. Sulit untuk menentukan mana dari kata-katanya yang benar dan mana yang salah. Mau Wugui sedang berbaring di tanah seperti kura-kura bercangkang lunak, terengah-engah. Sepertinya dia benar-benar telah menghabiskan seluruh kekuatannya sejak terakhir kali dia menyerang. Apa, Anda ingin pergi ke kuil suci tertinggi? Semua orang terkejut. Selama periode waktu ini, mereka akan keluar setiap hari untuk mencari tahu tentang situasi di ibu kota dewa. Mereka tahu bahwa pertahanan Istana Agung sangat ketat dan ada pembudidaya yang sangat kuat di sana. Mereka yang memiliki niat buruk akan dibunuh bahkan sebelum mereka bisa mendekati Istana Tertinggi. Long Chang Yue berkata, Para murid kuil suci tertinggi sangat saleh. Ada beberapa karakter kuat di antara mereka yang tidak lebih lemah darimu. Aku mendengar bahwa meskipun Dewi Tertinggi terlihat persis seperti Hong Yan, dia tidak memiliki ingatan tentang Hong Yan. Dia iblis, jadi dia tidak akan mudah dihadapi. Kakak, hati-hati, jangan tertipu triknya. Kata iblis kecil. Feng Feiyun membawa mereka semua ke kerajaannya kecuali penyu berbulu. Dia kemudian bergegas menuju kuil. Kenapa aku, penyu berbulu memiliki ekspresi pahit? Bukankah kamu mengatakan bahwa cangkangmu adalah yang terbaik di dunia? Siapa yang menyuruh permaisuri untuk berada di kuil suci tertinggi? Kamu seharusnya bisa menghentikannya untuk sementara jika dia menemukanmu. Kata Feng Feiyun. Kura-kura, sialan. Permaisuri ada di kuil suci tertinggi? Aku tidak akan pergi. Aku benar-benar tidak akan pergi. Rengsek? Lepaskan ekorku, lepaskan aku. Feng Feiyun memegang ekor penyu berbulu dan dengan cepat berhasil keluar. Penyu berbulu dengan tegas menutup mulutnya dan tidak berani membuat keributan lagi. Patung yang diukir oleh Feng Feiyun telah dipindahkan ke ibu kota. Kuil suci tertinggi terletak tepat di bawah patung. Itu dipenuhi dengan kuil dan istana dengan lampu terang. Angin terasa dingin menusuk tulang. Pada saat ini, bayangan hantu terkondensasi dalam kehampaan. Tubuhnya seperti embusan angin dingin, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Energi mengerikan yang sangat kuat. Feng Feiyun dengan cepat menarik kembali auranya dan mundur beberapa langkah untuk bersembunyi. Dia merasakan keakraban saat menatap sosok ini. Oh benar. Aura tuan tanpa batas. Hati Feiyun menegang setelah memikirkan karakter ini. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Hanya klon cakar hantu sudah cukup untuk membalikkan dunia. Apakah ini tubuh aslinya atau hanya klon? Akan sangat menakutkan jika tubuh aslinya ada di sini. Saat ini, sosok cantik muncul di belakang Feng Feiyun. Itu adalah Yaoji. Dia membuat gerakan diam dan mengangkat tangannya. Pola susunan tak terlihat dan tak berwarna melilit mereka berdua, menyembunyikan aura semua orang. 817. Ini adalah klon terkuat dari Limitless Lord. Yaoji telah mengikuti tiruan Limitless Lord di sini, dan ekspresinya serius. Penyu berbulu mengeluarkan kepalanya dari dada Feng Feiyun dan menatap Yaoji dengan matanya yang seukuran kacang polong. Gadis, kamu tahu sedikit. Yaoji menatap Mao Hugu Yi dengan tatapan aneh, dan kabut keluar dari matanya, langsung membekukan Mao Hugu Yi menjadi es batu. Tuan tanpa batas memiliki tiga klon, Neter Ghost Claw, Neter Ghost Eye, dan Neter Ghost Body. Klon terkuatnya, tubuh hantu Neter, datang ke ibu kota dewa sebulan yang lalu. Dia mungkin ingin melahap jiwa ilahi dewi tertinggi, kata Yaoji. Ketika mereka mengepung Ji Klan, yang muncul adalah salah satu klon dari Limitless Lord, The Neter World Ghost Claw. Kekuatannya tak terlukiskan tirani, menekan sembilan langit dan bahkan mengintimidasi dewa surgawi dan raja abnormalitas. Neter Ghost Claw dan Ji Hao Tian melakukan pertempuran yang menghancurkan dunia. Meskipun Neter Ghost Claw dibunuh oleh Ji Hao Tian pada akhirnya, itu juga menyebabkan luka tersembunyi di tubuh Ji Hao Tian meletus. Hanya klon terlemah yang sudah menakutkan ini. Kekuatan Lord yang tak terbatas benar-benar menakutkan. Saat ini, yang muncul di luar kuil tertinggi bahkan lebih kuat dari cakar hantu Neter. Oh! Penyu berbulu keluar dari es dan gemetar untuk beberapa saat. Itu menatap wanita cantik itu dengan kaget dan tidak berani menggodanya lagi. Wanita ini tidak bisa dianggap enteng. Tubuh hantu Neter tidak menyembunyikan dirinya terlalu banyak dan terbentuk tepat di luar kuil surgawi W tertinggi. Kabut hantu di sekitarnya semakin tebal dan ada banyak roh berbentuk manusia terbang di ki hantu, mengeluarkan teriakan kesakitan. Ada lebih dari satu juta dari mereka. Ini berarti tubuh hantu Neter terbentuk dari jutaan jiwa. Hantu dari dunia Yin berani menyerang kuil tertinggi. Empat lelaki tua seperti orang bijak muncul di luar istana tertinggi. Tubuh mereka dipenuhi energi esensi dan tatapan mereka seperti kilat. Mereka adalah empat super overload dan energi dari tubuh mereka mengguncang langit. Kekuatan Lord yang tak terbatas benar-benar mengguncang. Hanya empat lalat. Kabut berubah menjadi mulut besar dan langsung menyedot empat raksasa super di dalamnya. Tubuh mereka langsung berubah menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan empat jiwa yang berjuang di dalamnya. Setelah beberapa saat, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang lagi dan berasimilasi dengan kabut. Keempat raksasa super dilahap hanya dalam sekejap mata. Para penjaga dan orang percaya di kuil tertinggi semuanya ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Satu persatu, mereka melarikan diri ke kuil, tetapi tubuh hantu Neter tidak memberi mereka kesempatan. Itu membuka mulutnya dan ratusan pembudidaya jatuh ke mulutnya. Ledakan. Ledakan. Beberapa ratus orang berteriak dengan sedih. Tubuh mereka meledak, berubah menjadi jiwa yang menyatu menjadi kabut hantu. Tubuh hantu Neter tertawa, Dewi tertinggi. Aku di sini untuk menikmati jiwamu. Ledakan. Di dalam kuil surgawi wei tertinggi, seekor merak dalam bentuk burung merak terbang. Bulunya berwarna biru dan tubuhnya yang besar ditutupi cahaya gelap. Itu berbicara dalam bahasa manusia. Berani. Ini adalah tanah suci kuil surgawi. Beraninya hantu sepertimu menerobos masuk ke sini. Ini adalah raja binatang roh yang telah berkultivasi selama 2.000 tahun, salah satu pelindung roh dinasti jin. Merak Dharma Raja memuntahkan setegup ki padat, yang berubah menjadi lautan lebat dan menyelimuti tubuh hantu Neter. Haha, jadi itu pelindung roh. Anda hanya burung yang tidak beradab di mata saya. Tubuh hantu dunia bawah dengan mudah keluar dari lautan kabut. Dengan lambayan tangannya, seberkas hantu ki menembus kabut dan membombardir tubuh Pea Koking. Itu meledakan lubang besar berdarah di tubuh Pea Koking. Darah dengan cepat berubah menjadi hitam dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Raja Merak menjerit sedih dan melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Rah. Kabut hantu memadat menjadi tangan besar, meraih Merak Dharma Raja dan memasukkannya ke dalam mulut kabut hantu. Ledakan. Tubuh raja binatang roh meledak menjadi bubuk dan berubah menjadi jiwa yang mengamuk menembus kabut. Pada akhirnya, itu diasimilasi oleh kabut dan menyatu dengan tubuh hantu Neter. Meskipun ini hanya sebuah avatar, itu masih cukup kuat untuk melahap pelindung roh jin dengan mudah. Para pembudidaya yang beruntung dan penganut dewi tertinggi ketakutan setengah mati. Mereka berbaring di tanah, gemetar. Tuan yang tak tertandingi, kamu memandang rendah jin. Suara seorang wanita muncul, sejernih air. Suara mendesing. Cahaya ilahi terbang keluar dari kuil ilahi. Awan keberuntungan menutupi langit, dan di dalamnya ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia anggun dan elegan sampai ekstrim. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan rambutnya yang panjang bergoyang tertiup angin. Dadanya tinggi dan lurus, dan pinggangnya ramping. Kulitnya berkilau dan tembus cahaya, dan untayan cahaya warna-warni abadi bergoyang di sekitar tubuhnya. Hujan abadi turun dari langit. Seolah-olah musik surgawi turun dari istana surgawi ke dunia fana. Feiyun menatap gadis di atas awan dengan suka cita di matanya. Dia sangat suci seperti seorang dewi yang tidak memakan makanan manusia. Dewi tertinggi telah menunjukkan dirinya. Dewi tertinggi telah menunjukkan dirinya. Orang-orang percaya itu, yang telah ditakuti oleh tubuh hantu neter, semuanya bangkit dan berlutut di tanah untuk menyembah. Mereka sangat saleh. Ini adalah kekuatan iman. Dewi tertinggi, tunjukkan kekuatanmu dan hancurkan hantu ini. Dewi agung berbelas kasih, dia pasti bisa melenyapkan kejahatan ini. Semua makhluk jahat harus mundur. Tubuh hantu neter mencibir, sekelompok manusia bodoh. Dia pikir dia bisa menghancurkanku. Bodoh sekali. Di kejauhan, Feng Feiyun mengerutkan kening. Long Jiangling terlalu tercelah, mengirim Supreme untuk menghentikan avatar dewa abadi. Dia baru saja memadatkan jiwanya, bagaimana dia bisa cocok dengan avatar ini. Hanya satu niat ilahi dari tubuh hantu neter sudah cukup untuk menghancurkannya. Aneh, mengapa Permaisuri melakukan ini? Mungkinkah dia telah meramalkan bahwa Anda telah datang ke kuil surgawi tertinggi Wei dan dengan sengaja mengirim tertinggi Wei untuk memaksa Anda keluar? Yao Ji tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Supreme dan dia sangat terkesan dengan kecantikannya. Dia adalah iblis yang diciptakan menggunakan penampilan Hongyan sehingga mereka secara alami terlihat identik. Itu sebabnya dia pernah menjadi yang tercantuk di Jin. Long Jiangling sangat pintar. Mungkin dia tahu bahwa kamu juga ada di sini dan ingin menggunakan kamu juga. Kata Feng Feiyun. Itu mungkin. Mata Yao Ji berbinar seolah-olah dia tidak peduli ditentang. Oh. Feng Feiyun melihat bulan sabit putih di leher Supreme. Itu tampak seperti bulan sabit. Ini adalah esensi senjata surgawi. Kembali ke makam munculnya surga, Feng Feiyun memadatkannya menjadi bentuk bulan. Permaisuri mengambilnya dan Feng Feiyun memintanya tetapi dia berkata dia membuangnya. Feng Feiyun kembali untuk mencarinya tetapi tidak berhasil. Siapa sangka esensi senjata akan muncul di leher Supreme dalam bentuk bulan sabit? Jadi Permaisuri tidak pernah membuangnya dan malah memberikannya kepada Supreme. Apakah dia mencoba untuk memperingatkan saya? Pikir Feng Feiyun. Yao Ji menatap ke arah kuil surgawi Wei tertinggi. Apakah kita akan bertindak? Feiyun berkata, Long Jiangling adalah skema terbuka. Kami tahu dia sedang menggali jebakan untuk kami, tetapi kami tidak punya pilihan selain melompat masuk. Mao Wugui menatap Dewi tertinggi yang berdiri di atas awan keberuntungan dan berkata, berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya memiliki perasaan yang aneh. Feng Feiyun dan Yao Ji mengangguk. Mereka semua ahli. Meskipun mereka mungkin tidak dapat melihat melalui beberapa hal, mereka dapat merasakannya melalui indera spiritual mereka. Mereka semua merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan. Ini adalah hal yang sangat tidak normal. Tubuh Hantu Neter terkekeh. Long Jiangling, aku tahu kamu terluka dalam pertempuran melawan kaisar jahat dan yang lainnya, tapi aku tidak menyangka kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawanku. Beraninya kamu menyebut dirimu seorang permaisuri. Candaan, saya pertama-tama akan melahap Supreme dan kemudian jiwa permaisuri. Haha. Tawa tubuh Hantu Neter mengguncang seluruh kota. Meski ada lapisan formasi, banyak pembudidaya bisa mendengarnya. Mereka berdiri jauh dan melihat ke arah kuil ilahi tertinggi. Sebelumnya, banyak pembudidaya terkejut setelah melihat fisik Hantu Neter melahap empat raksasa super dan pelindung binatang buas. Mereka cukup ketakutan dengan kekuatan iblis ini. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan lain di luar ibu kota sepertinya tahu bahwa kuil itu sedang menghadapi musuh. Pasukan mereka mulai menyerang kota, menarik para ahli jin ke gerbang. Mereka tidak bisa menyelamatkan siapapun untuk melindungi kuil. Mereka jelas ingin menyerang ibu kota dari dalam. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Jika permaisuri dan Dewi tertinggi mati di sini, maka ahli terkuat dan pilar spiritual jin akan jatuh. Ibu kota akan runtuh dan dinasti akan tamat. Faktanya, banyak orang memahami logika ini, tetapi mereka tidak berdaya. Kekuatan fisik Hantu Neter terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan spirit bis protektor ditelan dalam sekali teguk. Jika pembudidaya biasa bergegas maju, mereka hanya akan seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, menjadi makanan bagi fisik Hantu Neter. Apakah permaisuri benar-benar terluka? Ini jelas merupakan berita buruk yang membuat semua pembudidaya di ibu kota dewa merasa tertekan. Suara sumbang bergema di langit malam. Kamu ingin melahap jiwa Dewi tertinggi. Apakah kamu meminta izinku? Feng Feiyun keluar dari bayang-bayang dengan peti mati kuning di tangannya. Langkahnya mantap saat dia mendekati kuil. Dia memunggungi sang Dewi dan menatap tubuh Hantu Neter. Peti mati yang berat meninggalkan bekas yang dalam di tanah, dan lapisan permukaan batu yang rata terkikis. 818 Siapa yang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Dewi tertinggi? Seseorang mengenali Feng Feiyun. Dia adalah master sekte dari kekuatan besar di ibu kota. Dia berdiri di kejauhan dan berseru, itu dia. Tidak heran, tidak heran. Beberapa pembudidaya tidak tahu siapa Feng Feiyun dan bertanya kepada senior mereka. Dia iblis, dia yang mengukir patung itu. Dia pernah berubah menjadi iblis demi Dewi dan membantai dunia. Dia bersedia melakukan apa saja untuknya. Aku tahu, aku tahu, dia adalah putra iblis, yang membunuh Raja Violet Seah dan mengalahkan dua pejalan kaki dari Kuil Senluo. Dia sudah menjadi raksasa tertinggi pada usia 20 tahun, tidak ada yang cocok dengannya. Para pembudidaya di ibu kota gempar, terutama generasi muda. Mereka menganggap Feiyun sebagai tujuan mereka, yang akan mereka perjuangkan selama sisa hidup mereka. Banyak murid perempuan dari sekte besar mengagumi Feiyun. Mata mereka berbinar dengan pipi yang merona. Hari ini, mereka akhirnya melihatnya secara langsung. Hati mereka tidak bisa tenang. Tubuh hantu neter berubah menjadi pusaran mengerikan yang menyapu semua istana ke langit. Itu menunjukkan aura yang kuat yang menakuti para raksasa sampai bersujud di tanah. Namun, Feng Feiyun masih berdiri di sana tanpa berkedip. Cahaya Buddha mengelilingi tubuhnya dan memurnikan semua energi mengerikan yang masuk. Berat, aku sudah merasakan kehadiranmu. Raksasa sejarah agung ingin mati. Baik, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tubuh hantu neter sama sekali tidak peduli dengan Feng Feiyun. Itu bahkan bisa melahap pelindung roh kerajaan, apalagi raksasa sejarah agung belaka. Seekor nyamuk belaka. Cakar mengerikan keluar dari pusaran air dan memutar kekosongan untuk menekan Feng Feiyun. Feng Feiyun terkekeh dan melemparkan peti mati batu itu ke depan. Krune muncul di peti mati seolah-olah totem kuno sedang bangkit. Energi jahat meletus dan menghancurkan cakarnya. Ledakan. Batu dikirim terbang dan formasi hancur. Seluruh patung dewi tertinggi bergetar hebat. Peti mati terbang kembali dan melayang di atas kepala Feng Feiyun. Energi jahatnya terkondensasi menjadi awan kelabu. Feiyun tampak seperti iblis yang berdiri di bawah awan jahat yang bergulung dengan peti mati di atas kepalanya. Dia berdiri di tanah yang hancur dan menatap pusaran raksasa di depannya. Meskipun kultifasi Feng Feiyun tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari peti mati itu, itu telah berubah menjadi harta roh dengan roh tingkat tinggi. Roh artefak dari peti mati itu bisa membunuh yang mulia nomor satu di dunia sehingga secara alami luar biasa. Feiyun bahkan tidak perlu melakukan apapun. Roh jahat di dalam peti mati cukup kuat untuk mengambil avatar pertama dari Limitless Lord. Tuhan tanpa batas, kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan satu avatar. Kamu meremehkanku, Feng Feiyun. Suara Feng Feiyun seperti lonceng besar. Itu mengandung energi Buddha yang sangat besar. Cahaya Buddha di sekitar tubuhnya melonjak dan mengguncang seluruh alam semesta. Ini adalah dua aura yang sangat berbeda. Yang satu suci seperti Buddha sementara yang lain jahat seperti iblis. Keduanya terkandung dalam orang yang sama. Baru saja, itu hanya pertempuran menyelidik. Tapi itu sudah menyebabkan kota runtuh. Ratusan formasi dihancurkan, mereka tidak bisa bertahan melawan pertempuran tingkat ini. Tubuh hantu neter meraung dan berubah menjadi bayangan raksasa. Itu mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut berantakan. Tingginya ratusan meter dan melayang di udara seperti hantu tanpa kepala. Gelombang kabut hantu menekan, membawa serta kekuatan yang menakutkan. Peti mati batu kuning terbang lagi. Energi darah dalam jumlah tak terbatas merembes keluar dari celah peti mati dan berubah menjadi lautan darah. Lautan darah memadat menjadi manusia darah yang tingginya ratusan meter dan bertarung melawan tubuh hantu neter. Seluruh kota, yang membentang dalam radius 500 kilometer, meledak menjadi hirup pikuk. Semua orang di sana bisa merasakan dua kekuatan yang sangat menakutkan saling bentrok. Hampir semua pembudidaya di sana jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri karena kekuatan penekan. Master Sekte berkeringat di mana-mana saat mereka berjuang untuk menopang tubuh mereka. Tapi pada akhirnya, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah. Kedua aura ini terlalu menakutkan. Bahkan mereka tidak bisa menahannya. Boom, boom. Dua bayangan yang tingginya ratusan meter sedang bertarung. Salah satunya adalah bayangan hantu, dan yang lainnya adalah bayangan darah. Itu seperti pertarungan antara Raja Hantu dan Raja Iblis dalam legenda. Formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan banyak bangunan kuno serta istana hancur dalam sekejap. Mereka sebenarnya seimbang. Yao Ji tidak bergerak. Sebaliknya, dia berdiri di samping Feng Feiyun dan menjaga Long Jiangling. Dia tahu bahwa Feng Feiyun dan Long Jiangling memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan. Jika Long Jiangling benar-benar mencoba memaksa Feng Feiyun untuk bertarung, maka dia mungkin akan menyerang Feng Feiyun segera setelah Feng Feiyun muncul. Dewi tertinggi melayang di udara dengan cahaya ilahi di sekelilingnya. Dia memandang Feng Feiyun dengan matanya yang berbentuk almon tetapi tidak ada emosi di dalamnya. Mereka sangat jelas dan tanpa emosi. Feng Feiyun meliriknya dan memalingkan muka, Dengan kita di sini, Long Jiangling tidak akan berani menjadikan kita dua musuh pada saat yang sama. Mari bekerja sama untuk menekan tubuh hantu neter terlebih dahulu. Aku akan mendengarkanmu. Yao Ji mengulurkan dua jari ramping. Untayan energi hantu terbang keluar dari ujung jarinya. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, Botol hantu langit. Botol hantu surgawi terbang keluar, dan roh hantu dalam jumlah tak terbatas berputar di sekitarnya. Botol hantu tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam, dan kekuatan yang tak tertandingi lahir darinya. Gumpalan jiwa tubuh hantu neter tersedot ke dalam botol hantu. Kekuatan botol hantu Tianyi terus melemahkan tubuh hantu dunia bawah. Itu melepaskan lolongan dan lolongan, ingin menerkam ke arah Yao Ji, tetapi dicegat oleh peti mati batu kuning, memukul mundurnya. Yao Ji melepaskan kekuatan sebenarnya dari botol hantu Tianyi. Jari-jarinya yang seperti batu giok terus membentuk segel, dan kekuatan di dalam botol hantu tumbuh semakin kuat. Seolah-olah itu bisa menyedot seluruh dunia. Feng Feiyun menghela nafas. Kultivasi Yao Ji memang kuat. Dia menyembunyikannya dengan baik sebelumnya dan baru menunjukkannya sekarang. Kekuatan botol hantu langit di tangan Yao Ji seratus kali lebih kuat daripada saat berada di tangan Feng Feiyun. Itu adalah senjata ilahi untuk menekan kejahatan. Feng Feiyun dan Yao Ji bekerja sama untuk menekan tubuh hantu neter dan menghisapnya ke dalam botol hantu langit. Aku tahu, aku tahu. Kamu adalah ibu dari dunia bawah. Haha. Seorang wanita yang melarikan diri dari dunia bawah karena takut padaku benar-benar berani melawanku. Anda hanya tidak tahu besarnya langit dan bumi. Setelah tubuh asli ku turun, itu akan menjadi waktu kematianmu dan bocah itu. Suara tubuh hantu neter bergema dari dalam botol hantu langit. Itu mengeluarkan tawa yang liar dan mengutuk. Botol hantu langit tidak bisa memurnikanku. Pada saat ini, tubuh hantu neter berteriak ketakutan, Apa ini? Siapa kamu? He he. Tawa menyeramkan Raja Yama terdengar dari botol hantu langit. Selanjutnya, botol hantu langit bergetar hebat. Dua makhluk jahat berkelahi di dalam, ingin melahap satu sama lain. Botol hantu langit hanya bisa menekannya tapi sulit untuk menyempurnakannya. Yaoji menggunakan teknik hantu untuk menyegel botol itu, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Tunggu aku. Feng Feiyun berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang di udara. Dia berdiri di depan Supreme Wei dan menatapnya dengan mata jernih. Wajah yang familiar. Segala sesuatu dari masa lalu sepertinya kembali padanya. Meskipun Supreme Wei memberinya perasaan aneh, saat dia melihatnya, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Dia mengingat kembali ketika dia melihat Hong Yan terbakar sampai mati. Kabut di masa lalu tersapu. Tenggorokan Feng Feiyun kering. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, Ikut aku. Supreme Wei memandang Feng Feiyun dengan hati-hati dan kemudian berubah menjadi meteor, melewati lapisan formasi dan terbang keluar dari ibu kota. Dia tidak tahu kemampuan khusus apa yang dia miliki, tetapi formasi itu tidak berpengaruh padanya, dan dia dapat dengan mudah melewatinya. Feng Feiyun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Supreme Wei sangat berhati-hati terhadapnya. Feng Feiyun melambaikan tangannya dan peti mati kuning itu terbang. Dia menginjaknya dan menerobos formasi, mengejarnya. Yao Ji tidak mengejarnya. Dia berdiri di luar istana tertinggi dan menatap Dewi yang telah terbang jauh. Ada sedikit kecurigaan di matanya. Betapa anehnya. Dia merenung sejenak, lalu terbang langsung ke kuil. Dia tidak menemukan permaisuri Long Jiangling di kuil. Long Jiangling tidak ada di dalam kuil. Sebaliknya, dia melihat banyak kata di dinding. Penjaga hati tertinggi Penjaga hati tertinggi Empat kata, penjaga hati tertinggi, semuanya tertulis di dinding. Masing-masing berisi aura kekaisaran yang mengerikan seolah-olah naga melingkari mereka. Ini jelas ditinggalkan oleh permaisuri Long Jiangling. Dia sepertinya mencoba memahami arti dari empat kata ini. Ini adalah empat kata yang muncul di langit, jadi pasti ada makna di baliknya. Misteri surga sangat sulit untuk dilihat. Banyak orang bisa mengerti kata, agung, tapi mereka tidak bisa mengerti kata, menjaga hati. Namun, Long Jiangling bukanlah orang biasa. Kecerdasannya sebanding dengan Scholar Heaven Calculating. Dia bisa melihat melalui misteri surga dan memprediksi masa depan. Mungkin dia bisa mengerti arti dari empat kata ini. Ketika Long Jiangling membawa Supreme Way untuk melawan tiga ahli tertinggi, Yao Ji sudah memikirkannya. Dia tidak seperti Feng Feiyun yang dibutakan oleh situasi. Dia bisa melihat sesuatu dari luar. Benih ilahi dari hati Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Yao Ji saat dia melihat empat kata ini. Bab ke-6 dari Kitab Suci Dao, Benih Ilahi dari Hati Benih spiritual hati Dao, adalah garis besar umum dari jilid ke-6 hukum Dao. Itu adalah teknik mistik yang jauh lebih mistis daripada, teknik kultivasi ganda Yin Yang, dari jilid ke-2 hukum Dao. Tidak heran Long Jiangling berani melawan tiga ahli tertinggi pada saat yang sama dan dapat melarikan diri tanpa cedera. Jadi ternyata dia mengolah benih hati yang ilahi. Bukankah ini berarti sialan? Yao Ji langsung terbang keluar dari kuil surga Wi-Wei tertinggi. Tubuhnya berubah menjadi kabut hantu dan terbang ke langit malam. 819. Dewi tertinggi berdiri di atas awan keberuntungan. Sosoknya seindah teratai es. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, menciptakan jejak panjang kemegahan abadi. Segera, dia terbang melewati tembok ibu kota dewa, keluar dari cahaya pelindung formasi susunan, dan keluar dari ibu kota dewa. Itu Dewi tertinggi. Apakah Yang Mulia akan menekan pemberontak dari kekuatan besar? Tentu saja, Yang Mulia Perkasa, dia harus bisa melenyapkan kejahatan dan menghalau musuh. Orang-orang percaya Dewi tertinggi telah menyebar ke tentara bela diri. Banyak komandan memujanya sebagai dewa. Pertempuran hebat terjadi tepat di luar ibu kota. Para ahli dari pasukan utama berkumpul dan melancarkan perang pengepungan yang menghancurkan bumi. Pertama-tama, sudah ada 23 kekuatan besar di sana. Sekarang, dengan tambahan kekuatan dari alam Yin dan Yang, sekarang ada 25 kekuatan besar. Selain 25 kekuatan besar, ada juga puluhan ribu kekuatan kecil. Lautan manusia tidak terbatas, binatang buas berlari kencang, langit runtuh dan bumi tenggelam. Ini jelas merupakan perang terburuk dalam sejarah Jin. Ribuan pembudidaya mati setiap menit. Beberapa berubah menjadi mayat sementara yang lain meledak menjadi bubuk. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Tanah di luar ibu kota abadi telah lama diwarnai merah. Aliran darah mengalir melintasi tanah. Kota yang dulunya ramai telah benar-benar menghilang. Sekarang, itu seperti tanah orang mati, dipenuhi roh pendendam. Feng Feiyun juga terbang keluar dari ibu kota dan menatap Dewi Tertinggi dengan ekspresi serius. Perasaan aneh muncul di benak Feng Feiyun. Jiwa Dewi Tertinggi baru saja terbentuk dan seharusnya lemah. Namun, yang satu ini tidak lemah sama sekali. Hanya kecepatannya saja yang sedikit lebih cepat dari Feng Feiyun. Ada yang salah. Feiyun hanya berhenti sejenak sebelum mengejar dan terbang keluar dari ibu kota. Itu adalah kekacauan di luar ibu kota imortal. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang formasi ibu kota abadi. Tidak ada habisnya lautan manusia sejauh mata memandang. 25 spanduk disusun di langit dengan nama Kuil Senluo, Bulan Matahari, Dunia Yin, Si Yue, Bei Ming. Mereka mewakili total 25 kekuatan utama. Ada ribuan bendera yang lebih kecil, seperti, Klan Chen dari Heavenly Cloud Manor, Klan Wu dari Miriat Mines Manor, Sekte Sumi. Ribuan bendera milik klan dan sekte yang lebih kecil yang datang ke ibu kota ilahi untuk mengambil keuntungan dari situasi. Ada kereta hantu di pasukan dunia yin yang dikelilingi oleh energi yin. Hantu tua berkulit putih berjalan keluar dari kereta dan melihat ke arah ibu kota dewa, Dewi tertinggi telah terbang keluar dari ibu kota dewa. Sepertinya tuan telah gagal. Hantu tua ini adalah penguasa dunia bawah saat ini, Raja Hantu Kulit Putih, sosok yang tak tertandingi. Naga melahap langit, Agung melindungi hati. Ayo bunuh Tewei dulu, lalu kita lihat bagaimana dia bisa menjaga hatinya. Raungan yang menghancurkan bumi datang dari kehampaan, bergema melalui pegunungan dan sungai. Kemudian, bola api merah terbang keluar dari kehampaan. Itu sebesar gunung dan tampak seperti matahari yang terik. Itu adalah persenjataan mendominasi yang disebut matahari api. Itu adalah artefak penjaga sekte dari sekte surgawi, salah satu dari tiga sekte kuno. Tiga leluhur solar mengambil tindakan pada saat bersamaan. Mereka duduk bersila di udara dan mengeluarkan roda matahari untuk membunuh Dewi tertinggi. Ledakan. Sepuluh ribu jiwa binatang muncul di punggung Feng Feiyun. Delapan tulang phoenix miliknya membentuk sebuah siklus. Cahaya Buddha kemasan memenuhi tinjunya saat dia meninju Sunwil of Solar. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan makhluk yang tercerahkan tidak akan berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengambil persenjataan yang mendominasi. Feng Feiyun terbang dan menginjak ketiga leluhur sampai mati. Dia memegang Sunwil of Solar di tangannya dan berkata, kamu harus melewatiku dulu jika kamu ingin membunuh Dewi tertinggi. Para pembudidaya di wilayah ini membatu karena sok. Orang ini terlalu ganas, membunuh tiga leluhur besar dari sekte surgawi dengan cara yang tak terbendung dan bahkan merebut Flaming Sun. Karakter apa yang tak tertandingi ini? Selama periode waktu ini, mereka telah melihat banyak sosok tak tertandingi yang membantai ke segala arah, tetapi mereka belum pernah melihat yang semudah itu. Itu Feng Feiyun. Dia telah selesai mengolah kitab suci ulat emas dan tak terbendung. Seseorang berteriak. Kudengar dia orang gila, rela melakukan apa saja untuk Dewi tertinggi. Dia telah membunuh jutaan mayat. Solar memiliki lebih dari 10 juta murid di luar ibu kota, termasuk lebih dari 20 tuan di tingkat raksasa. Setengah dari mereka berkumpul di daerah ini. Mereka semua sangat marah pada saat ini. Bunuh Feng Feiyun dan balaskan dendam ketiga leluhur. Jutaan berkas cahaya pembunuh ditembakkan dari tanah, menerangi seluruh wilayah dan menyebabkan langit kehilangan warnanya. Itu seperti semburan mantra yang menyerang, mengguncang langit dan bumi. Jutaan lampu pembunuh melonjak ke langit, dan bahkan makhluk tercerahkan yang kuat akan meledak berkeping-keping. Feng Feiyun tidak berani menghadapinya secara langsung, tetapi dia juga tidak berusaha mengelak. Tidak ada celah di area ini. Mau tua, semuanya terserah padamu sekarang. Persetan, ini adalah serangan dari jutaan pembudidaya. Ini kura-kura. Feng Feiyun melempar Woli Turtle keluar. Cangkangnya menjadi setinggi manusia dan melilit Feng Feiyun. Gemuruh. Jutaan lampu pembunuh membombardir kulit kura-kura mau hugui, menyebabkan kulit kura-kura mengeluarkan suara benturan dan terbang ke segala arah. Namun, itu bertahan dan tidak pecah. Para pembudidaya dari solar tercengang. Cangkang macam apa ini? Mengapa jutaan pembudidaya tidak bisa memecahkannya? Giliran saya. Feng Feiyun terbang keluar dari Cangkang dan mengeluarkan Fire Lungesun dan Blood Baying Exalted Pot. Dua persenjataan yang mendominasi mengeluarkan kekuatan yang tiada taranya. Satu sisi langit diwarnai merah sementara sisi lainnya diwarnai merah. Ini adalah pembantaian. Satu sinar cahaya dari World Subduing Armament bisa melelekan segala sesuatu dalam jarak 100 mil menjadi lahar. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya akan dibakar sampai mati. Murid-murid dari sekte surgawi semuanya berteriak dan berlari. Di bawah serangan senjata pembunuh penekan dunia, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Para prajurit di tembok tidak bisa berkata apa-apa, terutama mereka yang mengikuti Feng Feiyun sebelumnya. Mereka semua kagum. Seorang jenderal dari rumah Raja Ilahi tertawa, apakah Anda melihat itu? Pada saat genting, Raja Ilahi kita harus bergerak dan mengubah situasi dengan sikapnya yang menantang surga. Jenderal Ilahi lainnya dari tanah Raja Ilahi berkata, hanya Raja Ilahi yang memiliki keberanian untuk membunuh musuh di tengah pasukan seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Dulu, Raja Ilahi marah dengan kecantikannya. Dia memimpin saudara-saudaranya ke ibu kota dan menghapus senyum kecantikan. Keberanian seperti itu belum pernah terlihat sejak berdirinya dinasti. Para jenderal yang mengikuti Feng Feiyun sebelumnya sangat emosional. Dalam benak mereka, Feng Feiyun selalu menjadi Raja Ilahi mereka. Mereka ingin meninggalkan ibu kota dan berjuang bersamanya. Sayangnya, mereka tahu bahwa ibu kota diperintah oleh Permaisuri, Kaisar Jin sebelumnya, dan Permaisuri. Mereka harus mematuhi perintah atau mereka akan mengalami kesialan. Long Luofu berdiri di atas dinding yang menjulang tinggi dengan aura draconik melayang di sekelilingnya. Dia dengan dingin memelototi Feng Feiyun yang seperti dewa dan mencibir, mencoba pamer di depan Namong Hongyan. Kekuatan seseorang pada akhirnya terbatas. Kaisar Jin, moral pasukan perang berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Haruskah kita membuka formasi dan bertempur sampai mati? Mata Butler seperti dua bola api. Dia ingin meninggalkan kota dan bertempur sampai mati. Long Luofu berkata, Permaisuri telah memberikan perintah, ini belum waktunya. Jika moral tinggi, maka kita harus berjuang. Plus, Raja Ilahi itu kuat tetapi dia hanya satu orang. Jika kita mengambil tindakan sekarang, kita bisa berkoordinasi dengannya dari jauh dan melipat gandakan pertempuran. Jika Divine King kalah, moralnya akan rendah. Kaisar, tolong pertimbangkan kembali, jangan lewatkan kesempatan terbaik. Rambut Markis bersayap berdiri tegak. Tombaknya memancarkan gelombang kecemerlangan merah. Long Luofu berbalik dan menatap Butler dan Winget Markis dengan kilatan tanpa ampun, Feng Feiyun bukan lagi Divine King of Jin. Ku harap kalian berdua tahu ini. Dia melihat ke arah Dewi tertinggi dengan tatapan rumit di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat sebelum melonggarkannya. Kemudian, dia perlahan menyentuh perutnya. Dia meluruskan sosok rampinya. Markis bersayap dan Butler Markis mengertakan gigi dan mengepalkan tombak mereka. Mereka akhirnya melepaskan dan menginjak kaki mereka sebelum pergi. Long Luofu sangat dibenci, dia lupa siapa yang membantunya naik tahta. Haus darah Butler cukup kuat. Jika bukan karena bahaya di ibu kota, dia akan membunuh Long Luofu dengan satu telapak tangan. Lucu bagi seorang wanita untuk menjadi permaisuri, saya pikir dia cemburu pada Raja Ilahi yang berjuang untuk Dewi tertinggi. Long Chuan Feng turun dari langit dan mendarat di depan kedua Markuise. Keduanya segera berlutut dan berkata serempak, bawahanmu menyambutmu, Raja Dewa Tua. Long Chuan Feng menganggup dan menyuruh mereka berdiri, aku baru saja mendengar percakapanmu. Ibu kota sedang dalam kekacauan, lebih baik tidak mengatakan hal seperti itu di masa depan atau itu akan mempengaruhi moral tentara. Jangan akui kesalahanmu. Tapi Long itu, permaisuri Jin terlalu kejam. Tidak peduli apa, Divine King muda membantunya naik tahta, namun dia tiba-tiba berbalik melawan kami. Kata Markis bersayap. Long Chuan Feng berkata, tidak ada yang namanya perasaan dalam perang. Ditambah lagi, permaisuri adalah yang bertanggung jawab saat ini, bukan permaisuri Jin. Sebelumnya, saya pergi ke Istana Kekaisaran untuk menemui Kaisar Jin Agung dan dia memberi saya keputusan yang ditulis olehnya setengah tahun yang lalu. Long Chuan Feng mengeluarkan gulungan emas dan memberikannya kepada kedua Markuise untuk dibaca. Butler hampir melemparkan dekrit Kekaisaran ke tanah setelah membacanya. Dia dengan marah mengutuk, Long Luofu Jalang itu sebenarnya ingin menghapus posisi Raja Ilahi setengah tahun yang lalu. Apakah dia benar-benar berpikir fraksi Raja Ilahi kita mudah dikacaukan? Dia memiliki temperamen yang berapi-api untuk memulai dan bahkan memanggil Long Luofu sebagai permaisuri Jin. Namun, setelah membaca surat keputusan ini, dia tidak tahan lagi dan benar-benar memanggilnya dengan namanya. Dia bahkan memarahinya. Ini jelas merupakan kejahatan yang bisa dihukum mati. Namun, dia masih tidak takut. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengambil pedang dan membunuh Raja dan Kaisar. 820. Long Chuan Feng dengan dingin mengucapkan, Heaven Surat. Ketika Butler Markis mendengar Raja Dewa Tua memanggil namanya dengan sangat husuk, dia segera tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah di saat marah. Dia sangat menghormati Raja Ilahi yang lama dan dengan cepat berlutut di tanah. Dia mengangkat dekrit ke Kaisaran dengan kedua tangan dan berkata, Saya salah. Long Chuan Feng secara alami mengetahui temperamen Butler. Ini adalah seseorang yang berani membunuh orang di rumah kanselir agung. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Bangkit. Dia kemudian bertanya, Sue Su, apa pendapatmu tentang dekrit ke Kaisaran ini? Winget Markis jauh lebih tenang. Dia melihat dekrit itu lagi dan berkata, ini ditulis setengah tahun yang lalu. Pada saat itu, Kaisar Jin sebelumnya belum keluar dari pengasingan dan Permaisuri belum kembali. Namun, Kaisar Jin tidak mengeluarkan itu, betapa anehnya. Karena bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa menyingkirkan Raja Ilahi dari jabatannya. Long Chuan Feng melanjutkan, penunjukan dan pemecatan Raja Ilahi terserah para tetua dari tanah suci kerajaan. Kaisar Jin tidak memiliki otoritas. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, Permaisuri melakukannya. Winget Markis berkata, itu bahkan lebih aneh. Kaisar Jin sangat pintar. Jika dia tahu bahwa dia tidak dapat menyingkirkan Raja Ilahi Muda, mengapa dia masih menulis dekrit ke Kaisaran ini? Apalagi sudah setengah tahun tidak dikeluarkan. Long Chuan Feng berkata sambil tersenyum, kalau begitu pikirkanlah, apa yang akan terjadi setelah dekrit Kaisar ini dikeluarkan. Raja Ilahi dan Kaisar Jin tidak akur adalah masalah besar, itu pasti akan menimbulkan kegemparan di pengadilan. Ini pasti akan menyebabkan keributan besar dalam menghadapi krisis nasional. Kata Markis bersayap. Long Chuan Feng menggelengkan kepalanya, alasan Kaisar Jin untuk menghapus Feiyun adalah karena kematian Putri Yue. Dia tidak menikahi seorang putri kerajaan sehingga dia tidak memiliki hak untuk menjadi Raja Ilahi Jin. Raja Ilahi dan Kaisar Jin tidak berhubungan baik. Masalah sebesar itu pasti akan membuat khawatir para tetua Kekaisaran di ibu kota. Untuk menjaga stabilitas pengadilan, hanya ada satu cara. Biarkan yang Divine King menikahi putri lain. Winget Markis mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak, itu tidak benar. Putri Kekaisaran telah memasuki Tanah Suci Kekaisaran. Menurut aturan Klan Kekaisaran, para putri dan selir yang memiliki memasuki Tanah Suci Kekaisaran tidak bisa keluar lagi. Long Chuan Feng tersenyum dan berkata, Tanah Suci Kerajaan adalah rahasia terbesar Klan Kerajaan. Hanya Kaisar Jin dan Raja Dewa yang diizinkan masuk sesuka mereka. Mata winget Markis melebar dan mulutnya terbuka lebar, Aku mengerti. Aku mengerti. Butler Markis masih bingung dan bertanya dengan cemberut, Apa maksudmu? Markis bersayap menjawab, Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan krisis pada saat itu, dan itu adalah membiarkan Raja Ilahi muda menikah dengan Kaisar Jin. Dengan cara ini, tidak hanya istana akan stabil, tetapi Raja Ilahi juga tidak akan digulingkan. Ini adalah tujuan sebenarnya Kaisar. Long Chuan Feng tersenyum, Sebagai Kaisar, ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan secara langsung. Itu harus dikatakan oleh anggota istana yang bisa mengetahui niat Kaisar. Itulah mengapa salah mengatakan bahwa Kaisar Jin tidak berterima kasih kepada Fei Yun. Mungkin permaisuri Anda benar-benar ingin menikahi Fei Yun, tapi dia adalah permaisuri, jadi dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Ini adalah skema kekaisaran, kata Markis bersayap. Tidak heran mengapa dekrit itu ditekan selama setengah tahun. Jadi ternyata Kaisar Jin juga pemalu dan takut orang lain mengetahui niatnya. Haha, Markis ini tidak lagi memiliki prasangka mendalam terhadapnya. Butler Markis melihat sosok ramping di dinding di kejauhan dan tertawa. Dia merasa sangat baik setelah mengetahui kelemahan Kaisar Jin. Kedua Markuise akhirnya melepaskan simpul di hati mereka. Dengan cara ini, moral tentara untuk sementara bersatu. Namun, kerutan di wajah Long Chuan Feng masih belum bisa rileks. Dia tahu bahwa konflik terbesar antara Feng Fei Yun dan klan kerajaan adalah permaisuri. Ini adalah simpul yang tidak bisa dilepaskan. Sebagai master, dia berada dalam dilema. Di luar ibu kota, Feng Fei Yun menggunakan dua persenjataan mendominasi dan membantai para pembudidaya solar. Mayat berserakan di tanah dan darah menodai tanah. Banyak pembudidaya terbunuh dan area yang luas dibersihkan. Semua pembudidaya di tanah ketakutan dan melarikan diri jauh. Bocah Feng Fei Yun, kamu terlalu jauh. Master Sekte Solar keluar dari kehampaan dan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan rune formasi surgawi. 36 lautan api terbang di langit dan menembakkan pilar api pada saat bersamaan. Ini adalah formasi yang ditinggalkan oleh Enlightened Baying of Solar. Itu adalah salah satu harta terbesar Sekte, formasi api ilahi. Itu bahkan bisa melumpuhkan makhluk yang tercerahkan. Aku akan membantumu. Penyu berburu berteriak, semua seni kembali ke satu, penggabungan tubuh sejati. Feng Fei Yun merasa tubuhnya menjadi lebih berat. Dia membawa cangkang kura-kura yang berat di punggungnya. Itu setebal baja ilahi dan tertutup karat. Kulit Feng Fei Yun juga berubah menjadi warna putih giok dengan pancaran seperti giok. Dia benar-benar menyatu dengan kura-kura. Ketika Feng Fei Yun berada di pangkalan dewa awal, dia menyatu dengan penyu berburu. Pada saat itu, penyu berburu mengatakan bahwa ini adalah pertahanan terbaik di bawah raksasa. Alasan utamanya adalah karena kultivasi Feng Fei Yun saat itu terlalu rendah. Pada saat ini, Feng Fei Yun berada di tahap akhir dari buku ke-9, beberapa ribu kali lebih kuat dari pangkalan dewa awal. Haha! Pertahanan terbaik dari sebuah dinasti, tak terkalahkan selama ribuan tahun, siapa yang berani melawanku? Suara woli tertel datang dari tubuh Feng Fei Yun dengan tawa liar. Feng Fei Yun mengetuk pakaiannya dan merasa sulit untuk mengeluarkan senyuman. Bajingan, ini terlalu banyak. Apa ini, seorang pejuang penyu? Feng Fei Yun merasa bahwa penyu berburu melakukan ini dengan sengaja untuk membalasnya. Gemuruh! Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Serangan dari Master Sekte Solar menghantam tubuh Feng Fei Yun dan langsung menghempaskan Feng Fei Yun. Dia jatuh puluhan mil jauhnya dan menciptakan sebuah lubang besar. Master Sekte berdiri di tengah lautan api dan tertawa, Haha! Feng Fei Yun, kamu masih terlalu mudah. Apakah menurut Anda Sekte kuno begitu mudah dikacaukan? Feng Fei Yun terbang dari lubang dengan cahaya putih mengalir di sekujur tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda cedera, jadi dia hanya bisa mengagumi. Meski penampilannya saat ini agak jelek, pembelaannya memang cukup menakutkan. Aku hanya terganggu sesaat sebelumnya, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Feng Fei Yun tiba-tiba terbang dengan pot tinggi di tangan kirinya dan Flaming Sun di tangan kanannya. Dia kemudian bergegas menuju Master Sekte Solar. Bagaimana ini mungkin? Master Sekte Solar terkejut. Serangan yang bisa melukai makhluk tercerahkan bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Sebaliknya, itu menjadi lebih ganas. Master Sekte Solar menyerang lagi, menyalurkan formasi api ilahi dengan sekuat tenaga. 36 lautan api menyembur lagi, berputar menjadi satu dan menjadi semakin menakutkan. Namun, tubuh Feng Fei Yun seperti tubuh emas yang tak terkalahkan. Dia sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa meninggalkan bayangan. Formasi yang bisa melukai makhluk tercerahkan tidak bisa menyakitinya sama sekali. He he, roh jahat, aku di sini untuk memberimu makanan. Fei Yun mengeluarkan peti mati kuning dan membukanya. Dia kemudian menempatkan Master Sekte Solar di dalamnya. Ceritan memilukan datang dari peti mati. Peti mati itu bergetar sesaat dan kemudian diam. Begitu saja, seorang Master Sekte jatuh. Fei Yun cukup ahli dalam formasi sehingga dia dengan cepat mengambil kendali formasi api ilahi. Dia berdiri di tengah, dikelilingi oleh 36 lautan api. Dia berdiri di atas peti mati dengan roda surya di tangan kanannya dan panci permuliaan darah di tangan kirinya, siapapun yang berani membunuh Supreme, datang dan lawan aku. Feng Fei Yun melirik Agung Wei. Dia berdiri di atas awan dan tidak menghargainya sama sekali. Feng Fei Yun tidak kecewa sama sekali. Tidak masalah jika kamu tidak menghargai kebaikanku sekarang. Pada akhirnya, aku hanya orang asing bagimu sekarang. Orang asing yang perhatiannya tidak bertanggung jawab secara alami menyembunyikan niat jahat. Tapi dia percaya bahwa dia bisa menggunakan enam tetes darah untuk membangkitkan ingatan dan jejak jiwa di dalam darah. Itu akan cukup baginya untuk mendapatkan kembali ingatannya dan kembali. Namun, Feng Fei Yun masih merasa ada yang aneh dengan Wei tertinggi ini. Dia tidak terlihat seperti sedang melihat orang asing. Feng Fei Yun menggunakan tatapan Phoenix untuk memeriksa. Dia bukan orang lain yang menyamar, ini adalah penampilan aslinya. Tidak ada yang meragukan karena tidak banyak metode di dunia ini yang bisa menipu tatapan Phoenix. Hong Yan telah melakukan banyak hal untuknya, jadi Feng Fei Yun merasa layak melakukan apapun untuknya. Feng Fei Yun adalah pria yang tergila-gila, baik di kehidupan sebelumnya maupun saat ini. Feng Fei Yun, serahkan trigram dan yang sol-sol embryo dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Di kejauhan, bumi berguncang. Samar-samar orang bisa melihat siluet raksasa di awan. Terkadang, itu mengungkapkan cakar, terkadang kepala. Itu bahkan lebih besar dari gunung. Buk, buk, buk. Tanah bergetar dengan suara langkah kakinya. Feng Fei Yun berdiri di langit dan tersenyum, jadi itu adalah penguasa dunia yang, raja abnormalitas. Ini adalah tuan tak tertandingi dengan aura mengerikan. Semua pembudidaya mundur untuk memberi jalan. Karena ukurannya yang sangat besar, mereka takut diinjak-injak sampai mati. Berikutnya adalah iblis nomor satu di dunia yin, dewa surgawi. Dia memiliki tiga kepala dan enam lengan dengan mata dewa didahinya. Dia membubung ke langit dengan awan ilahi. Dia tidak ingin bekerja sama dengan raja abnormalitas untuk berurusan dengan Feng Fei Yun. Sebaliknya, dia menargetkan Supreme Wei dan dengan dingin berkata, dewa yang hanya hidup beberapa tahun berani mengklaim dapat melindungi jin. Hari ini, Tuhan surgawi akan melahap energi iman Anda untuk membantu saya melangkah maju. Raja abnormalitas di lalap api, cakar raksasanya terbanting dari langit, menyebabkan langit menjadi merah karena panas. Ini adalah karakter yang tak tertandingi, salah satu pakar top di dunia ini. Feng Fei Yun tidak berani ceroboh dan membuang peti mati batu itu. Itu ditutupi rune jahat dengan totem yang berkedip. Itu memancarkan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada raja abnormalitas. Terima kasih telah menonton!